Ada 379 keturunan langsung yang akan berpartisipasi dalam pengaktifan kuil leluhur dalam kelompok yang berbeda. Begitu mereka mewarisi kemuliaan leluhur kita, mereka akan menguapkan darah mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan Dao Chen, dan kekuatanmu akan bangkit sekali lagi. Cepatlah dan kembali, suara lama bergema di udara, tetapi kerumunan tidak mendengarnya. Hanya Su Ming dan Su Hui yang dapat mendengarnya dengan baik karena hubungan yang mereka bagi di antara jiwa mereka pada saat itu. Mata Su Ming terfokus. Dia telah melihat perubahan di dunia Dao Pagi sejati seperti yang diucapkan oleh suara dari jubah konstelasi suci dengan mata berbahaya sebelumnya dan tahu apa yang sedang terjadi. Su Ming tidak tahu detail dari perpecahan antara Dewa dan Sekte Dao Pagi, itulah mengapa dia tidak dapat menemukan petunjuk dari apa yang dia lihat, dan ketika dia tidak dapat menemukan penyebabnya, dia tidak dapat membayangkan alasan dibalik mengapa. Dewa akan bertarung melawan True Morning Dao Sek. Namun, sejak mereka memulai perkelahian, mereka harus percaya diri. Ekspresi Su Hui juga berubah, karena pada saat yang sama dia mendengar suara lama dari jubah konstelasi suci Su Ming, sebuah suara yang mirip dengan burung Phoenix tiba-tiba berbicara dalam jiwanya. Suara itu bergema di dalam hatinya dan berubah menjadi kekuatan yang dapat menghindari hubungan yang mengikat jiwanya dengan Su Ming. Begitu itu membentuk dinding samar yang memisahkan dia dan Su Ming, itu mengucapkan kata-kata yang hanya bisa dia dengar. Hui Er, ini pertama kalinya aku menggunakan metode ini untuk mengirim pesan kepadamu. Jangan panik, dan jangan mengungkapkan petunjuk apapun. Ini dari sektanya, transmisi suara dari Phoenix Sek. Berdasarkan fakta bahwa itu bisa membentuk penghalang yang memisahkan tautan yang mengikat jiwanya ke Su Ming, dia seharusnya tidak bisa mendengar pesan itu. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang tidak pernah diketahui Su Hui. Dia juga tidak tahu bahwa sektanya memiliki kemampuan untuk membuat penghalang seperti itu. Penghalang ini seperti retakan di bendungan. Faktanya, dengan kecerdasan Su Hui, dia sudah bisa membayangkan bahwa apa yang disebut segel dan janji untuk menyatukan sekte Phoenix dan sekte Morning Dao melalui pernikahan tidak begitu kuat sehingga tidak dapat dirobek. Sebuah layar dapat ditempatkan di atas segel, dan jika itu masalahnya, secara alami ada cacat besar di dalamnya. Namun, cacat ini biasanya tersembunyi sangat dalam, dan itu hanya dapat ditemukan pada saat-saat penting, sehingga memungkinkan mereka untuk membuka segel dan membuat sekte Phoenix meninggalkan sekte Dao pagi. Dao Kong ada di sisimu. Jangan biarkan dia melihat apapun tentangmu. Ketika kamu dikirim ke Morning Dao Sek untuk menjadi istrinya, aku merasa sangat tidak bahagia, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan untukmu adalah memperjuangkan janji untukmu. Sekarang, janji ini tidak lagi penting. Sekte Phoenix telah memutuskan untuk keluar dari sekte Morning Dao. Semua segel akan dihancurkan, dan mulai sekarang dan seterusnya. Anda akan bebas, dan sekte Phoenix juga akan bebas. Tapi kamu harus membunuh Dao Kong. Tingkat kultivasi Anda jauh lebih tinggi darinya. Cari kesempatan dan bunuh anak ini. Setelah Anda melakukannya, segera kembali ke True Morning Dao World. Ingat ini, bocah laki-laki Dao Kong itu sangat penting bagi Morning Dao Sek. Saya tidak memperhatikan betapa pentingnya dia di masa lalu, tetapi ketika saya memikirkannya selama beberapa tahun terakhir, tampaknya ada signifikansi yang mendalam terhadap tindakan sekte Dao Pagi dalam mengirimnya ke tanah gersang dari esensi ilahi. Aku baru mengetahui tentang ini baru-baru ini, tapi orang yang memerintahkan Dao Kong untuk dikirim ke tanah gersang dari esensi ilahi, adalah kalpa Lord of True Morning Dao World. Misi Anda adalah membunuh Dao Kong. Aku akan membantumu membuka segelnya setelah dia mati. Wajah Su Hui awalnya pucat. Begitu dia mendengar suara di jiwanya, dia terhuyung-huyung, dan wajahnya menjadi semakin pucat ketika dia melihat ke arah temannya. Su Ming menyipitkan matanya. Cahaya cemerlang bersinar di dalam diri mereka. Sama seperti Su Hui, suara yang hanya bisa dia dengar bergema di kepalanya saat itu. Suara ini juga telah menciptakan penghalang yang mencegah Su Hui mendengar pesan tersebut. Kong R, jangan terburu-buru untuk kembali. Suara yang Anda dengar dari jubah konstelasi suci barusan adalah untuk Su Hui, yang mengikuti Anda ke tanah gersang inti ilahi. Sekte wanita itu telah memendam niat untuk memberontak sejak lama, dan lucunya, mereka mengira Morning Dao Sek tidak mengetahuinya. Hati-hati, Anda dapat memutuskan sendiri apakah akan membunuhnya. Sembilan kegelapan lemah tua memiliki harta karun yang dirancang khusus untuk menargetkan orang-orang dari Sekte Phoenix. Jika wanita ini ada di pihak Anda, Anda bisa santai, tetapi jika dia memiliki niat lain, Anda bisa membunuhnya. Dengan kecerdasanmu, aku akan menyerahkan pilihan kepadamu tanpa khawatir. Ingat, Kong R, jangan kembali dalam waktu singkat. Suara-suara itu perlahan memudar, dan Su Ming memandang ke arah Su Hui. Tatapan mereka bertemu. Su Hui terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan lembut, Sekte saya meminta saya, untuk membunuhmu. Mereka memilih untuk memutuskan dari Morning Dao Sek. The Immortals bukanlah satu-satunya yang bergabung dalam perubahan dalam True Morning Dao World. Sekte Phoenix adalah bagian darinya juga. Pasti ada kekuatan lain yang, juga bergabung dengan pemberontakan. Su Hui mengusap bagian tengah alisnya. Ada ekspresi agak kuyuh di wajahnya yang pucat. Kamu masih terluka. Kamu harus istirahat, kata Su Ming dengan jelas. Dia duduk di atas batu gunung dan tidak melanjutkan topik. Su Hui terdiam beberapa saat sebelum dia melihat ke arah Su Ming. Apakah kamu akan kembali? Ini masih belum waktunya bagi kita untuk kembali. Su Ming menggelengkan kepalanya. Kapan kau meninggalkan? Su Hui menutup matanya. Setelah beberapa waktu, dia membukanya, dan ekspresi tegas muncul di wajahnya. Dengan cedera Anda, Anda akan membutuhkan setengah bulan lagi sebelum Anda dapat pulih dari sebagian besar cedera. Saat itu, aku akan pergi, Su Ming menjawabnya dengan lembut sambil memandangi langit di kejauhan. Aku akan pergi denganmu, kata Su Hui dengan tenang. Su Ming tetap diam. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan menatapnya. Lama berlalu sebelum dia mengangguk. Bibir Su Hui melengkung menjadi senyuman tipis, lalu dia berbalik untuk kembali ke rumahnya. Koma titik-titik. Seolah-olah dia sudah lupa tentang pertempuran yang terjadi di sekte Dao Pagi Sejati pada saat itu, Su Ming tinggal di gunung milik suku ke-9 dengan damai. Dia menyaksikan matahari terbit dan terbenam, dan di sisinya ada anggur yang enak serta sesekali ditemani Su Hui. Kehidupan yang mereka lalui seperti air mengalir dan seperti mimpi. Itu berlangsung dari pagi hingga senja, lalu dari malam hingga fajar. Keduanya tidak membahas apapun yang berhubungan dengan dunia Dao Pagi Sejati, seolah-olah tidak ada dari mereka yang mau membicarakannya. Seperti itu, setengah bulan berlalu dengan lambat. Bunga mungkin tidak mekar dan layu selama periode waktu ini, tetapi bulan menjadi purnama, kemudian berkurang menjadi hanya setengah dari bentuk penuhnya. Setengah bulan berlalu hanya dengan satu jentikan jari. Tidak dapat dikatakan bahwa banyak hal telah berkembang dan mati, dan juga tidak dapat dikatakan bahwa bintang-bintang telah kehilangan kecemerlangannya. Namun, selama setengah bulan ini, Su Ming melupakan frustrasinya dan kebingungannya, seolah-olah dia telah kembali ke dunia fana. Senyuman Su Hui juga meningkat selama setengah bulan ini. Dapat dilihat bahwa dia mengalami hal yang sama dengan Su Ming. Kegembiraan yang dia rasakan selama setengah bulan terakhir ini sebanding dengan kebahagiaan yang dia rasakan selama paruh pertama hidupnya. Namun, kebahagiaan tidak bertahan selamanya. Saat-saat yang mengembirakan selalu bersifat sementara, dan semua melodi yang indah ditakdirkan untuk berakhir pada suatu saat sejak dimulai. Suatu hari, Grimis mulai turun di langit di atas suku ke-9. Ini adalah pertama kalinya Su Ming melihat hujan di tempat ini. Dia tidak ingin menggunakan mata berbahaya untuk melihat bagaimana hujan ini muncul, takut dia akan melihat terlalu banyak dan membuat hujan kehilangan artinya. Saat tetesan hujan jatuh ke tanah, mereka menimbulkan kabut dan debu. Saat ini jatuh, siapapun yang melihat dari dekat akan merasa itu seperti gelombang dan merasa seolah-olah dikelilingi oleh kabut gunung. Siapapun yang melihatnya akan melakukannya dengan tenang, dan mereka tidak akan mau mengalihkan pandangan mereka. Seolah-olah semua saat-saat pahit dan dingin dalam hidup secara tidak sadar diubah menjadi sekadar keluhan dalam sebuah buku atau lagu yang seolah-olah berbicara tentang sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu saat mereka menyaksikan hujan. Bisikan angin di kejauhan terdengar seolah-olah seseorang sedang memainkan sun, dan itu cukup kuat untuk mengusir hujan yang memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Su Ming memperhatikan. Su Hui. Dia menoleh dan melihat wanita yang sedang mengemasi barang bawaan mereka di rumah. Rambutnya tumpah ke atas bahunya, memberinya pesona lembut yang membuatnya terlihat seperti bunga indah yang telah mekar. Dia menoleh dan menatap Su Ming. Duduk di sana. Biarkan aku menggambar untukmu, katanya lirih. Su Hui tersenyum tipis padanya. Dia meletakkan koper mereka dan bahkan tidak repot-repot meletakkannya kembali ke tas penyimpanannya sebelum berjalan ke sisi Su Ming. Dia pergi ke batu gunung dan duduk di atasnya. Di belakangnya adalah hujan yang turun dari langit dan daratan yang tidak dikenal. Angin mengerang bertiup melewati helai rambutnya, mengangkat kunci gelapnya yang tidak hilang. Kamu tahu cara menggambar? Saya menggambar di masa lalu. Ketika Su Ming berbicara, dia menepuk tas penyimpanannya. Papan gambar segera muncul di kepalanya. Papan gambar ini bukanlah item yang dia peroleh ketika dia berada di tanah berserkers, tapi adalah sesuatu yang dia dapatkan secara kebetulan saat dia berada di planet tinta hitam. Oh, bagaimana keterampilan Anda? Su Hui tersenyum, lalu menunduk untuk melihat pakaiannya, meluruskan beberapa kerutan di atasnya. Saya tidak bisa menggambar mereka yang hanya memiliki beberapa tahilalat, tapi saya mungkin bisa menggambar mereka yang memiliki banyak tahilalat dengan baik. Jangan ubah ekspresimu, kamu akan mempengaruhiku saat aku menggambarmu, kata Su Ming dengan cemberut di wajahnya saat melihat ekspresi Su Hui menegang. Su Ming, kau berlebihan. Su Hui segera berdiri dengan amarah di wajahnya. Di mana tepatnya aku punya banyak tahilalat, huh. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas hari ini, aku akan melawanmu sampai mati. Apakah kamu benar-benar ingin aku memberitahumu? Tidak ada satupun perubahan ekspresi yang dapat dideteksi di wajah Su Ming. Kamu-kamu, Su Hui menarik nafas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba berbalik dan berteriak di kaki gunung, di mana anggota suku ke-9 berada, di Jiu Mosa, kakak senior Anda ingin minum. Bawalah 20 pot anggur dari suku itu ke sini. Di Jiu Mosa telah bermeditasi di kaki gunung. Ketika dia mendengar kata-kata itu, ekspresinya tidak berubah. Dia terus-menerus mendengar kata-kata semacam ini selama setengah bulan terakhir dan tahu bahwa kakak laki-lakinya pasti akan mundur begitu di ucapkan. Sama sekali tidak perlu baginya untuk membawakan anggur kepada mereka. Kamu tidak memiliki tahil alat di tubuhmu, Su Ming tertawa kecut. Su Hui memelototinya sebelum duduk lagi. Dia meluruskan jubahnya, lalu menoleh dengan senyum tipis. Su Ming mengambil papan gambar dan membuka mulutnya untuk berkata, kamu tidak memiliki delapan tahil alat di tubuhmu. Ketika dia melihat ekspresi Su Hui berubah lagi, dia mengangkat tangan kanannya, mengetuk genangan air di dekat batu gunung dengan jarinya, seolah dia sedang mencelupkan jarinya ke tinta. Kemudian, dia menggambar di papan gambar. Kertasnya jelas, seperti bagaimana hatinya yang tenang. Setitik tinta secara bertahap menodai kertas dengan warna-warna yang seolah-olah datang dari dunia lain melalui tangan Su Ming, seolah-olah itu membawa serta momen bahagia yang tersisa di matanya. Kertas itu tidak bisa lagi kembali ke keadaan semula, tetapi ia memperoleh keindahan yang belum pernah dimilikinya sebelumnya. Ketika Anda mendapatkan sesuatu, Anda kehilangan sesuatu sebagai gantinya. Inilah cara hidup. Andai saja hidup itu seindah yang terlihat pada pandangan pertama, situasi pada saat itu seperti kata-kata itu. Namun, ada saat-saat tertentu ketika keindahan yang awalnya terlihat tidak dapat dibandingkan dengan kedamaian yang diperoleh setelah bertahun-tahun terakumulasi dalam kehidupan seseorang. Itu seperti kertas ini. Ketika tidak ada yang digambar di atasnya, itu kosong dan kosong. Setelah warna diletakkan di atasnya setelah seseorang menggambarnya, mana yang lebih indah? Hanya orang yang menggambarnya yang tahu. Hanya mereka yang pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya yang akan mengerti. Su Ming terus menggambar. Dalam gambar tersebut ada hujan, tanah, langit, dan juga sosok seorang wanita. Saat-saat indah di masa lalu ketika dia masih di gunung gelap tetap samar di kepalanya, tetapi seiring berlalunya waktu, saat angin dan awan terus berubah, mereka menjadi seperti debu yang akan jatuh ke permukaan air dan tidak meninggalkan jejak atau aduk satu riak. Mereka tidak akan merusak kertas gambar. Angin dari luar pegunungan memenuhi lengan bajunya. Seorang wanita cantik duduk di hadapannya di tengah hujan. Tidak ada emosi di wajahnya dan juga tidak memasuki hatinya. Ini adalah perubahan hati. Hati suhu bergetar bahkan sebelum Su Ming menyelesaikan gambarnya. Dia menatapnya dengan tatapan kosong, karena dia telah menemukan bahwa begitu dia menggambar baris pertamanya, dia tampak seolah-olah dia telah mendapatkan udara yang sangat halus. Ini membuatnya seolah-olah tubuhnya telah menghilang. Faktanya, dia tampak seolah-olah bahkan kehadirannya serta jiwanya telah lenyap tanpa jejak, tetapi dia tidak menyadarinya sedikitpun dalam hubungannya dengan klon basis kultifasi Su Ming. Seolah-olah dia sedang duduk di sana, tetapi pada saat yang sama, dia sepertinya tidak ada. Seolah-olah, dia telah menyatu dengan gunung, dengan tanah, dengan langit, dan segala sesuatu di bawah langit yang dapat dilihat oleh mata mereka. Dia bahkan telah menyatu dengan hujan dan angin yang bertiup ke arahnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Ini bukan dia menggambar. Dia, mencetak segala sesuatu mulai dari angin, hujan, langit, bumi, dan segala sesuatu di alam semesta. Apa yang menyebabkan Su Hui menarik nafas dalam-dalam adalah ketika riak kekuatan dari tubuh Su Ming dengan cepat bergerak saat dia mencapai keadaan halus di depan matanya. Kemudian, dengan cara yang mengejutkannya, riak itu dengan cepat memperoleh kekuatan. Dalam waktu singkat, dia menjadi sangat dekat dengan tahap selanjutnya dari dunia pesawat dari tahap tengah dunia pesawat. Metode kultifasi ini segera menyebabkan sebuah kata muncul di benak Su Hui, pencerahan. Ini adalah pencerahan. Selain kata ini, Su Hui tidak dapat menemukan kata lain yang dapat membuat basis kultifasi seseorang tiba-tiba meledak dengan cara ini tanpa menggunakan inti atau pelatihan obat. Ini membuatnya mengingat beberapa kalimat yang guru katakan padanya di masa lalu. Ketika orang dahulu dilatih, mereka menempatkan fokus utama pada hati mereka. Mereka akan terus bertanya pada hati mereka sendiri dan terus mencoba untuk memahami kebenaran tentang alam semesta. Tidak peduli apakah itu kebenaran yang besar atau yang kecil. Melatih hati mereka mirip dengan melatih jiwa mereka. Mereka mencoba untuk memahami alam semesta, dan ketika mereka mencapai pencerahan, tingkat kultifasi mereka akan mencapai keadaan yang bertentangan dengan akal sehat. Sekarang, metode kultifasi yang kami terapkan hanya menempatkan setengah dari fokus kami pada hati, dan setengah lainnya pada seni. Kita mungkin tidak akan pernah bisa mencapai pencerahan. Napas Su Hui bertambah cepat, tetapi dia sangat berhati-hati agar tidak mengganggu Su Ming dalam menggambarnya. Senyum tetap ada di wajahnya, dan dia memastikan bahwa dia tidak bergerak, karena dia khawatir jika dia melakukan sesuatu, dia akan mempengaruhi pencerahannya. Begitu dia bangun dari itu, dia akan kehilangan kebetulan ini. Dia melihat riak kekuatan dari Su Ming menjadi lebih kuat saat dia terus menggambar. Setelah beberapa saat, Guntur bergemuruh di luar gunung saat hujan turun dari langit. Tanah bahkan mulai bergetar samar. Pusaran raksasa muncul di atas Su Ming, di puncak gunung. Pusaran ini menyebar ke segala penjuru, menyapu air hujan dan angin pegunungan hingga menciptakan fenomena yang tidak normal. Anggota suku ke-9 menyadarinya. Saat mereka mengangkat kepala, mereka melihat ke arah pusaran di langit, dan dengan melakukan itu, mereka juga memperhatikan riak kekuatan dari Su Ming. Tepat saat terjadi keributan di antara mereka, mereka langsung dibungkam oleh Dijiu Mosa. Dia menatap tempat di atas dengan linglung, memperhatikan punggung Su Ming. Napasnya menjadi cepat, dan kegembiraan muncul di wajahnya. Perubahan perasaan. Ini adalah, perubahan hati, seni yang guru pernah katakan hanya milik murid-muridnya. Dijiu Mosa memahami perubahan hati dan tahu bahwa momen ini sangat penting bagi Su Ming, itulah sebabnya dia tidak hanya membungkam keributan yang disebabkan oleh anggota sukunya. Dia bahkan secara pribadi mulai membela seluruh area dengan ekspresi waspada. Aku bertanya-tanya kapan perubahan hatiku. Tiba, gumamnya lembut. Waktu terus berlalu, dan beberapa jam berlalu sejak Su Ming mulai menggambar. Hujan di langit berangsur-angsur berkurang dan angin terlalu pelan menjadi melemah. Su Hui tetap berpose sama. Bahkan jika hujan mengguyur tubuhnya, dia masih tetap diam. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi ada kecemasan di matanya. Dia tidak cemas karena dia tidak bergerak selama beberapa jam, tetapi karena dia telah melihat Su Ming berusaha mencapai tahap selanjutnya dari dunia pesawat tujuh kali selama beberapa jam terakhir. Tapi dia gagal setiap saat. Dia sangat tahu bahwa ada penghalang antara tahap tengah dan tahap selanjutnya dari dunia pesawat. Penghalang ini sangat sulit untuk dihancurkan. Dia mampu mendobrak penghalang itu di masa lalu karena gurunya telah membantunya dengan seluruh kekuatannya, dan baru kemudian dia berhasil, meskipun dengan kesulitan besar. Namun, dia percaya bahwa selama Su Ming memiliki cukup waktu, dia pasti bisa mencapai istirahat dan melangkah ke tahap selanjutnya dari dunia pesawat. Bahkan jika dia tidak tahu mengapa dia kadang-kadang memberikan perasaan bahwa dia lemah sementara di lain waktu dia kuat, dia percaya ini terkait dengan dia memiliki daokong. Namun, pada saat itu, Su Hui bisa merasakan bahwa hujan mulai berkurang dan angin berangsur-angsur menghilang. Begitu angin dan hujan reda, langit akan kembali normal. Saat itu, foto Su Ming akan selesai. Jika dia masih belum mencapai terobosan pada saat itu, prosesnya untuk mencapai pencerahan akan berakhir, dan dia akan membutuhkan kebetulan lain sebelum dia bisa melanjutkan. Su Ming tahu ini, setiap kali seseorang mengalami perubahan hati dengan seni ini, itu akan memungkinkan hati mereka mengalami metamorfosis, dan bahkan jiwa mereka dan segala sesuatu tentang mereka akan bergerak ke tingkat yang lebih besar. Namun, bahkan dengan metamorfosis semacam ini untuk membangkitkan basis kultifasinya, masih ada penghalang di dalam dirinya. Jika dia tidak bisa menerobosnya, maka dia akan dipaksa untuk berhenti. Inilah mengapa Su Ming memilih Daokong sebagai klon basis kultifasinya. Sebenarnya, klon basis kultifasi ini seperti kapal, dan Su Ming memilihnya untuk membuatnya lebih mudah menerobos penghalang. Jika dia memikirkannya pada tingkat fundamental, yang disebut potensi ini sebenarnya adalah berapa banyak penghalang yang dimiliki seseorang di jalur kultifasinya, dan seberapa tebal penghalang itu. Inilah mengapa Su Ming memilih untuk melumpuhkan kismet Ye Wang. Begitu dia menghancurkan kismet di dalam dirinya, satu-satunya orang yang bisa mengumpulkan kismet pada orangnya selama bertahun-tahun yang akan datang di True Morning Dao World, hanya akan menjadi Daokong. Inilah alasan mengapa Daokong sangat dihargai oleh Morning Daosek. Namun, kismet tidak kuat. Sangat sedikit yang bisa memahaminya sepenuhnya dan menggunakannya. Bahkan Su Ming tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa menggunakan metodenya sendiri untuk mengubah atau memindahkannya, secara tidak langsung membimbing kismet yang ada di dunia gaib ini. Seperti saat itu, Bang, suara guntur yang keras terdengar di langit. Guntur itu meraung dan mengguncang dunia ke segala arah. Saat bergema, hujan yang akan menghilang mulai turun dari langit sekali lagi, dan angin yang akan menghilang menjadi kuat sekali lagi. Hujan tidak berhenti, angin tidak berhenti. Semuanya kembali mengamuk dengan ganas dan panik. Apakah kismet ini? Mungkin. Mungkin bahkan tanpa yang disebut kismet ini hujan ditakdirkan untuk tidak berhenti, tetapi jika hujan ini terus turun selama beberapa hari. Maka mungkin ini benar-benar karya kismet. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima tiba. Pada hari kelima, hujan masih mengguyur dari langit dan terus mengguyur tanah. Awan gelap memenuhi langit, angin berkecamuk di pegunungan dan bertiup kencang di dunia. Su Hui menarik napas dalam-dalam. Selama lima hari ini, dia melakukan yang terbaik untuk tetap diam dan tidak bergerak, sehingga dia tidak akan mengganggu Su Ming saat dia menggambar. Ketika senja akhirnya tiba pada hari kelima, basis kultifasi Su Ming menyerang penghalang itu sekali lagi, dan suara benturan keras datang dari tubuhnya. Gelombang besar kekuatan dari basis kultifasinya meletus dari dalam dirinya. Itu bukanlah kekuatan dari tahap tengah dunia pesawat, tapi tahap selanjutnya. Klon basis kultifasi Su Ming akhirnya melangkah ke tahap selanjutnya dari dunia pesawat dan berada pada tahap yang sama dengan klonnya yang berlatih seni menelan bayangan berongga secara utuh. Hanya pada saat ini Su Ming benar-benar dianggap telah masuk ke dalam kategori prajurit yang kuat. Semua klonnya bisa menjadi penguasa suatu daerah. Ketika klonnya yang mempraktikkan seni menelan bayangan berongga secara utuh tumpang tindih dengan klon basis kultifasinya sebelumnya, Su Ming bisa menghasilkan kekuatan yang dekat dengan seseorang yang telah mencapai penyelesaian di tahap selanjutnya dari dunia pesawat. Namun saat itu, kekuatan yang akan meletus darinya akan menjadi salah satu yang benar-benar milik seseorang yang telah mencapai penyelesaian luar biasa di alam bidang dunia, dan dia bahkan belum menambahkan saat ilahi ke dalam campuran. Jika dia menambahkan esens ilahinya, dia tidak perlu lagi menggunakan proyeksi yang dibentuk oleh kekuatan Echang untuk melawan orang-orang di alam kalpa lunar, seperti yang dia lakukan saat mencoba menyelamatkan Su Hui di gurun. Pada saat itu, bahkan tanpa menggunakan proyeksi Echang, dia akan mampu melawan orang-orang di alam kalpa bulan. Itu jika dia tidak memasukkan klon Echangnya ke dalam persamaan, jika proyeksi Eknaknya muncul, Su Ming tidak tahu seberapa hebat kemampuan ofensifnya nantinya, tetapi jelas bahwa dia kemudian akan bisa melawan mereka di solar. Kalpa Rilem Jika klon Echangnya datang secara pribadi dan ketiga klon itu bergabung bersama, maka dengan jiwanya yang menghubungkan mereka bersama, kekuatan ofensif yang akan meletus darinya akan mampu mengejutkan bahkan surga. Su Ming akan menjadi lebih kuat daripada ketika dia pertama kali keluar dari tanah asing Western Ring Nebula dan membobol galaksi tempat kekuatan-kekuatan dari dunia Yin Suci sejati ditempatkan. Mungkin dia masih belum bisa dianggap sebagai orang paling kuat di bawah Master of Faith, Life and Death. Tetapi jika dia mengambil langkah lebih jauh dan membuat klon basis kultivasinya serta klon yang mempraktikkan seni menelan bayangan berongga utuh mencapai penyelesaian yang bagus di tahap selanjutnya dari alam bidang dunia, maka dia akan menjadi orang yang paling kuat di bawah Master. Takdir, hidup dan mati. Jika klon Echangnya melahap Echang lain, maka kemampuan bertarungnya akan meningkat secara eksponensial, dan ini adalah komposisi kekuatan mengerikan yang berasal dari kemampuan bawaan Abyss Builders. Su Ming membuka matanya, atau lebih tepatnya, dia tidak pernah menutup matanya secara fisik. Mata yang dia buka adalah mata yang dimiliki jiwanya. Langit langsung terdiam, tidak ada lagi guntur, hujan menghilang, angin memudar, dan langit cerah di puluhan ribu lis. Su Ming melihat papan gambar di tangannya. Di atasnya ada gambar hujan yang turun terus-menerus dari langit bersama dengan sosok yang halus. Win mengangkat rambutnya, dan tampak seolah-olah ada dunia dalam senyumannya, menyebabkan mereka yang melihatnya tidak bisa menahan diri selain tersenyum juga. Terima kasih. Su Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Su Hui. Senyum tipis muncul di wajah Su Hui, dan itu identik dengan yang ada di gambar. Koma titik-titik, selalu ada saatnya orang harus berpisah. Selalu ada saatnya lagu berakhir dan orang-orang meninggalkan teater. Pada hari kedua sejak Su Ming bangun, dia meninggalkan gunung di mana suku ke-9 berada, meninggalkan tanah itu, dan meninggalkan hampir seribu anggota suku ke-9 membungku untuk menyembahnya. Dia tidak membawa di Jiu Mosa bersamanya, melainkan mengambil peta. Itu adalah peta yang merinci lokasi dari empat ras besar, yaitu orang-orang yang telah mengepung dan menyerang gurunya ketika dia berada di bagian dalam samudera bintang inti esensi. Jika Su Ming memiliki dendam terhadap seseorang, dia pasti akan membalas dendam. Ini adalah prinsipnya. Dalam perjalanan keluar, dia meninggalkan beberapa kata yang menyebabkan di Jiu Mosa menundukkan kepalanya dan membungku padanya. Tidak peduli apa yang guru pikirkan, bagi saya, Anda sudah menjadi saudara laki-laki saya. Kata-kata ini menyebabkan di Jiu Mosa gemetar. Dia memandang Su Ming dan melihat cahaya yang bersinar dengan kebijaksanaan di matanya, membuatnya seolah-olah dia bisa membaca pikirannya. Perlahan, ekspresi malu yang menyebabkan dia tidak bisa berbicara muncul di wajah di Jiu Mosa. Dia diam-diam menundukkan kepalanya, tetapi kata-kata itu masih bergema di dalam hatinya. Ini adalah pengakuan Su Ming. Ketika Su Ming pertama kali melihat lima batu di bawah patung tuannya, dia sudah tahu bahwa batu kelima telah ditempatkan di sana kemudian. Ini mungkin tidak terlihat berbeda dari empat lainnya, tetapi empat batu yang menandakan empat murid asli berada di bawah kaki tuannya, sedangkan yang kelima ditempatkan jauh dari kakinya. Detail kecil ini memungkinkan Su Ming memahami banyak hal. Dia bisa membayangkan seorang anak laki-laki bertahun-tahun yang lalu berdiri di sisi tuannya dan merindukan Tian Xiezi sebagai tuannya, tetapi sampai saat Tian Xiezi pergi, dia masih tidak mengambil anak itu sebagai muridnya. Namun bocah itu tidak menyerah. Dia melindungi sukunya dan memenuhi permintaan Tian Xiezi sebelum pergi tanpa keluhan atau keluhan. Faktanya, saat dia tumbuh selama seribu tahun, dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai murid Tian Xiezi dan meletakkan batu kelima di dekat kaki patung itu. Inilah mengapa Su Ming hanya mengatakan setengah dari apa yang dia pikirkan. Dia memiliki separuh lainnya tetap di hatinya. Kalimat lengkapnya adalah guru tidak akan menerima murid kelima, tetapi tidak peduli apa yang guru pikirkan, bagi saya, Anda sudah menjadi saudara laki-laki saya. Su Ming pergi. Kali ini, kesepian yang biasa dia alami bukan lagi temannya. Su Hui telah menggantikannya. Keduanya berubah menjadi dua busur panjang yang menuju ke bagian dalam samudera bintang esensi ilahi dan empat ras yang telah mengejar kehidupan guru di masa lalu. Mereka secara bertahap menghilang dari pandangan suku ke-9 dan menghilang dari mata Dijiu Mossa. Kakak senior, Dijiu Mossa bergumam. Ini adalah pertama kalinya tidak ada kesedihan muncul di lubuk hatinya saat dia mengucapkan dua kata ini. Siapa yang tidak bisa melihat melalui Fata Morgana kehidupan, seperti bagaimana sosok yang telah pergi ke kejauhan tetap kabur di mata orang lain. Siapakah yang melihat melalui saat-saat indah dalam hidup, seperti bagaimana Su Ming tidak menoleh ke belakang untuk melihat. Dia hanya melihat awan di sekelilingnya saat dia bergerak, lalu sambil tersenyum, dia menundukkan kepalanya dan menjentikkan jarinya. Mungkin debu yang berterbangan saat dia menjentikkan jari adalah kecemerlangan yang tidak bisa dilihat siapapun, tetapi Su Ming tahu bahwa itu hanya akan bertahan selama dia berkedip, seperti bagaimana seribu tahun di dunia akan berlalu dalam waktu singkat. Dia tidak akan lagi memikirkannya, tidak lagi mengenang. Dia akan memiliki saat-saat indah dari masa lalu tetap selamanya di lubuk hatinya dan tidak membuat mereka bersentuhan dengan kebenaran. Dia akan mempertahankan kebahagiaannya, dan juga meninggalkan fiksasi pada orang lain. Yang dia potong adalah cinta di hatinya. Apa yang tidak dia hentikan adalah obsesi yang tertuju padanya oleh orang lain dari kejauhan, sebuah fiksasi yang mengikat dirinya di sekelilingnya. Aku mempertahankan kebahagiaan ini, tapi aku tidak pernah menjadi orang yang membiarkan orang lain bersekongkol melawanku, tatapan tajam dan dingin muncul di mata Su Ming. Dia tidak menghentikan obsesinya karena dia ingin, secara pribadi menemukan orang yang menanamkan obsesi ini dalam dirinya. Beginilah Su Ming, dia pasti akan membalas dendam atas semua penghinaan yang dilakukan padanya, seperti alasan dia menuju ke bagian dalam Divine Essence Star Ocean. Mencari petunjuk tentang Lai San Siu menjadi hal kedua. Tujuan sejatinya adalah untuk mendatangkan Malapetaka di Divine Essence Star Ocean. Dia akan meminta keempat ras yang dihormati yang mengejar nyawa tuannya untuk membayar apa yang harus dibayar. Su Ming berjalan dengan tenang di galaksi ketika dia bertanya tanpa menoleh ke belakang, apakah kamu telah membunuh banyak orang dalam hidupmu? Cukup banyak. Su Hui telah memulihkan sebagian besar basis kultifasinya, tetapi dia masih mengenakan kain kabung dan tidak repot-repot mengganti pakaiannya. Aku belum membunuh sebanyak itu, kata Su Ming dengan tenang. Su Hui menoleh untuk menatapnya dengan ekspresi yang sedikit aneh di wajahnya. Lupakan yang tidak dia lihat, hanya gelombang air mata saja sudah cukup baginya untuk merasakan aura pembunuh di tubuhnya. Jika itu tidak dianggap banyak, maka Su Hui tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya menjawab bahwa dia hanya membunuh beberapa orang dalam hidupnya. Empat ras yang dihormati memiliki seratus ribu orang masing-masing di dalam bagian dalam samudera bintang esensi ilahi. Saya tidak akan membunuh banyak dari mereka, hanya tiga puluh ribu sesuatu dari setiap ras, kata Su Ming Datar. Su Hui terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan lembut, jika mereka bisa menjadi ras yang dihormati di samudera bintang esensi ilahi, maka ras tersebut pasti akan memiliki seseorang yang merupakan master of faith, life, dan deat di antara mereka. Ada satu di setiap balapan. Saya tahu tentang itu. Su Ming berubah menjadi busur panjang dan maju ke depan melalui galaksi. Su Hui menemaninya di sampingnya. Begitu dia mendengar kata-katanya, dia tersenyum tipis dan tidak terus menanyainya. Karena Su Ming tahu betapa berbahayanya perjalanan ini tetapi tetap memilih untuk pergi, maka dia harus cukup percaya diri. Lagi pula, jika dia tidak percaya diri, dia hanya akan berjalan menuju kematiannya tanpa alasan. Seorang kultifator normal akan membutuhkan waktu lama sebelum mereka dapat tiba di bagian dalam samudera bintang esens ilahi dari pinggiran, dan mereka akan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan mereka. Tapi Su Ming dan Su Hui sama-sama bisa bergeser, jadi kecepatan mereka jauh lebih cepat. Namun meski begitu, meski jauh lebih cepat, mereka masih membutuhkan beberapa dekade untuk mencapai bagian dalam. Namun, peta dari suku ke-9 menandai beberapa titik relokasi vortex. Karena itu, mereka bisa memperpendek jarak. Berdasarkan prediksi Su Ming, mereka hanya membutuhkan sekitar 10 tahun untuk dapat melangkah ke bagian dalam samudera bintang esensi ilahi. Perjalanan ini tidak akan singkat. Berdasarkan perhitungan Su Ming, jarak dari pinggiran samudera bintang esensi ilahi ke bagian dalam akan sama dengan jarak ke pintu masuk tanah gersang inti ilahi dari tempat ini. Jarak yang begitu jauh adalah jurang yang tidak akan bisa dilintasi manusia bahkan setelah dia bereinkarnasi ribuan kali. Syukurlah, kali ini Su Ming tidak sendiri. Ada seorang wanita di sisinya. Dan untungnya, sebelum wanita ini meninggalkan suku ke-9, dia telah meminum banyak anggur saat Su Ming tidak melihat. Karenanya, Su Ming, yang sudah terbiasa dengan kesepian, terganggu oleh percakapan sesekali yang akan mengisi perjalanan dengan suasana yang unik. Apa yang terjadi malam itu? Pada suatu hari beberapa tahun kemudian, Su Ming duduk bersila di atas meteor yang terbang cepat ke depan. Dia memandang Su Hui minum anggur di sisinya. Pada saat itu, sikap heroik dan gagahnya membuat Su Ming merasa tidak bisa berkata-kata. Kamu tidak tahu apa yang terjadi? Su Hui berkedip dan melihat ke arah Su Ming. Kontak yang mereka miliki selama beberapa tahun terakhir sepertinya telah berlalu hanya dengan jentikan jari mereka, tetapi perusahaan yang dia sediakan selama hampir seribu hari di galaksi menyebabkan hubungan mereka menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Su Ming menatap Su Hui dan berkata dengan lemah tanpa ekspresi di wajahnya, sepertinya aku memegang sesuatu yang sangat lembut. Su Hui tersenyum tipis. Dia terus minum beberapa saat sebelum mengambil pot dan melemparkannya ke Su Ming. Bisakah kamu berhenti minum seperti ini sepanjang waktu? Kamu selalu mabuk. Su Ming mengerutkan kening dan mengambil sepanci anggur. Mabuk itu bagus. Kamu bisa pergi sendiri. Su Hui menyipitkan matanya ke bentuk bulan sabit dan pandangan berkabut perlahan muncul di matanya. Ketika Su Ming melihat ini, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa Su Hui mabuk lagi. Setelah beberapa saat, dia memeluk Su Hui yang sedang tidur dan melompat dari meteor. Ini bukan pertama kalinya dia menggendong wanita mabuk ini. Selama beberapa tahun terakhir, dia sepertinya sudah terbiasa dengan tindakan ini. Setiap kali dia minum, dia tidak akan mengedarkan basis kultifasinya untuk menghilangkan alkohol, dan setiap kali dia mabuk, dia akan tertidur lelap. Senyuman akan muncul di sudut bibirnya, menyebabkan Su Ming merasa seolah-olah dia bisa merasakan kelelahan dan kewaspadaan yang dia berikan terhadap semua orang di masa lalu di dalam hatinya setiap kali dia melihat senyum itu. Seolah-olah, dia hanya bisa tidur tanpa khawatir saat dia bersamanya. Mungkin juga karena, dia menyukai perasaan dipeluk oleh Su Ming setelah dia mabuk. Dia tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, tetapi dia melingkarkan lengannya di lehernya dan membenamkan kepalanya ke dadanya. Rambutnya yang panjang tergerai di angkasa, kusut bersama dengan rambutnya, dan memberikan perasaan bahwa mereka tidak bisa dibedakan satu sama lain. Mungkin inilah yang dia inginkan. Su Ming bergerak maju dengan tenang melalui galaksi dengan Su Hui di pelukannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia melihat ke area di sekitarnya dengan hati-hati sebelum mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan lengannya di hadapannya. Gelombang udara menyebar ke seluruh area dan kemudian dengan cepat tersedot ke tempat yang seukuran telapak tangan di depannya. Mata Su Ming terfokus. Setelah memberikan tempat itu beberapa pandangan tajam, dia mengambil langkah maju dan menuju ke pusaran tak berbentuk itu, menghilang tanpa jejak. Ini bukan pertama kalinya Su Hui dan dia menggunakan pusaran untuk pindah dalam perjalanan mereka ke bagian dalam samudera bintang inti ilahi. Su Ming sudah mahir menggunakannya. Dalam sekejap, dia muncul di dunia yang penuh warna itu. Dia tidak menutup matanya, tapi membukanya. Saat tubuhnya menyerbu ke depan karena dia diseret, dia menundukkan kepalanya untuk melihat kegelapan dan dasar dunia yang penuh warna, dan hanya dalam beberapa nafas, senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Raungan datang dari kegelapan, mengguncang dunia yang penuh warna. Pada saat yang sama, keberadaan ubur-ubur yang mengambang di sekitar Su Ming mundur. Kuda hitam dengan dua kepala naga bergegas keluar dari kegelapan yang tak berujung. Kedua kepala naga itu memelototi Su Ming sambil terengah-engah, dan dengan tendangan, api langsung membakar seluruh area. Warna apinya hitam, cocok dengan tubuh kudanya dan memberikan udara yang sangat kuat. Selama perjalanan, Su Ming telah menggunakan pusaran untuk pindah tiga kali, jadi ini akan menjadi keempat kalinya dia melihat kuda ini. Sebelumnya, setiap kali Su Ming muncul di dunia dalam pusaran, kuda hitam akan segera menyadarinya, dan tidak peduli seberapa jauh itu, ia akan menggunakan metode unik yang dimilikinya untuk segera mencapainya. Raungan marah bergema di udara. Ketika kuda hitam itu menundukkan kepalanya, ia bergegas menuju Su Ming dengan maksud untuk membunuh sebagai tanggapan atas provokasi sebelumnya. Ekspresi Su Ming tetap sama. Selama beberapa pertemuan sebelumnya, dia mengetahui bahwa kuda itu akan selalu mendekat setiap kali, tetapi tidak akan cukup dekat untuk membunuhnya. Dilihat dari tempat kemunculannya, kuda itu akan membutuhkan tujuh nafas setelah dia meninggalkan tempat itu untuk bisa mendekatinya. Kau milikku, suatu hari nanti, kamu akan menggendongku di punggungmu untuk naik ke surga dan neraka. Su Ming tersenyum. Saat dia berbicara dengan samar, raungan kuda hitam menjadi lebih kuat, dan sepertinya akan mencapai Su Ming, tetapi saat itu, dia sudah menghilang dan meninggalkan dunia dalam pusaran. Begitu Su Ming berjalan keluar ke galaksi dengan su hui di pelukannya, dia tidak langsung bergerak maju, tetapi tetap dekat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Enam nafas kemudian, gemuruh samar bergema dari pusaran yang dia tinggalkan sebelumnya. Satu nafas pendek, mata Su Ming berbinar. Setelah beberapa perhitungan, dia memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya tiga perjalanan lagi ke dunia dalam pusaran sebelum kuda hitam itu menyusulnya, dan kemudian, waktunya akan tiba baginya untuk menangkapnya. Setelah merenungkan ini beberapa lama, Su Ming memandang Su Hui di pelukannya. Begitu dia mendorongnya pergi, dia mengguncangnya dengan kuat sampai dia membuka matanya yang kabur. Bangun, sekarang giliranmu. Ketika Su Ming melihat bahwa Su Hui telah membuka matanya, dia melepaskannya, duduk, dan menutup matanya. Su Hui mengusap matanya dan berkata dengan pasrah, kamu curang. Kami berjanji satu sama lain bahwa masing-masing dari kami akan mengambil satu sama lain dan melakukan perjalanan jauh. Giliranmu, Su Ming memberitahunya tanpa membuka matanya. Relokasi pusaran tidak dihitung. Su Hui memelototinya. Kamu tidak menyebutkan itu sebelumnya, jadi itu penting. Apakah kamu seorang wanita atau bukan? Apakah kamu tidak akan mengakui apa yang kamu katakan? Su Ming membuka matanya dan menatapnya ke samping. Kamu tahu lebih banyak daripada aku apakah aku seorang wanita atau bukan? Balas Su Hui tanpa ragu-ragu. Dengan satu kalimat itu, dia berhasil membuat Su Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama dan membuatnya berpikir bahwa ada sesuatu yang sepertinya telah dibalik di sini. Dalam keheningan, Su Ming memilih untuk hanya menutup matanya dan mengabaikannya. Su Hui mendengus ringan, lalu mengedarkan basis kultifasinya. Begitu dia mengusir mabuknya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan lengannya ke ruang di depannya. Burung Phoenix api segera muncul di bawahnya. Dengan pekikan, itu menyapu Su Ming yang duduk dan menyerang ke depan. Su Hui berdiri di atas burung Phoenix dan sesekali melihat sekelilingnya serta melirik kembali ke pelatihan Su Ming dengan tenang di belakangnya sebelum menggerutu pelan, sangat kecil. Aku tidak punya tahil alat pada diriku, jadi tentu saja aku picik. Su Ming membuka matanya sejenak, lalu menutupnya lagi. Saya tahu apa yang Anda ingin saya katakan. Saya hanya menolak untuk mengatakannya. Su Hui tersenyum, mengucapkan kata-kata yang hanya bisa dipahami oleh Su Ming. Di True Morning Dao World, pertempuran yang mengguncang seluruh dunia nyata sehingga bahkan dunia Yin Suci sejati dan dunia sejati kaisar abis yang memperhatikannya baru saja dimulai, dan itu sudah sangat menghancurkan. Ini adalah perang besar di mana hampir setiap ras di dunia Dao Pagi sejati bersatu untuk melawan Sekte Dao Pagi. Dapat dikatakan bahwa Morning Dao Sekte dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Pemberontakan telah dimulai oleh dewa yang berhasil membuat ras lain bekerja bersama dengan mereka dengan metode asing, yang membuat orang-orang dari Sekte Dao Pagi sedikit lengah. Namun, Morning Dao Sekte adalah sekte yang mengendalikan seluruh dunia sejati sendiri, jadi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang biasa. Setelah mereka menangkis gelombang serangan pertama yang diluncurkan oleh Immortals Union, mereka melakukan serangan balik yang kejam. Raungan melonjak ke surga dari medan perang di seluruh dunia nyata. Poni keras menjadi kebisingan konstan di True Morning Dao World. Planet budidaya hancur dan banyak orang meninggal, menyebabkan bau berdarah memenuhi setiap sudut dunia Dao Pagi sejati. Di dalam wilayah dewa ada Sekte yang disebut Sekte Seratus Bunga. Setiap orang di dalamnya tampan atau cantik, dan di dunia dewa, tempat ini dianggap Sekte kecil. 700 tahun yang lalu, seorang pria memasuki Sekte ini. Dia adalah orang dengan kelembutan dan keanggunan yang mirip dengan bunga, dan dia menyukai sinar matahari yang menyinari profil wajahnya, suka bermain-main dengan bunga dan tanaman, dan suka membentuk hubungan ambigu dengan murid perempuan di Sekte, karena mereka selalu berkomunikasi satu sama lain seolah-olah mereka sedang menggoda. 700 tahun yang lalu, dia telah menjadi murid Sekte dalam di Sekte tersebut. 700 tahun kemudian, dia menjadi murid inti, tetapi dia masih mempertahankan kepribadiannya. Dia menyenangkan, tetapi ada beberapa yang merasa iri namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, kecemburuan itu kebanyakan datang dari para pria. Namanya adalah Hua Yan Yue, seorang pria yang nama keluarganya berarti bunga. UER, suara pasrah seorang wanita datang dengan lesu dari sebuah taman di gunung tempat seratus bunga Sekte berada. Tolong panggil aku kakak laki-laki kedua, seorang pria dengan rambut panjang mengenakan jubah putih panjang berdiri di bawah matahari, dan dengan senyuman, dia melihat ke arah wanita yang memiliki keanggunan dewasa dan menawan. Aku adalah tuanmu, wanita itu mendesah. Tapi 700 tahun yang lalu, kamu adalah adik perempuanku. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berjalan di samping wanita itu. Dia membantunya menarik seikat rambut di belakang telinganya, yang telah dibuat berantakan oleh angin. Seperti yang kau katakan sebelumnya, persatuan dewa telah mengobarkan perang melawan Sekte Dao Pagi, dan aku telah mengatur banyak Sekte kecil berdasarkan permintaanmu. 700 tahun mungkin bukan waktu yang lama, tapi itu cukup untuk jadikan 39 Sekte menjadi afiliasi kami. Wanita itu menundukkan kepalanya. Dia tidak menolak tindakan pria itu saat dia berbicara dengan lembut. Lalu, apakah slot saya di kapal yang menuju ke tanah suci esensi ilahi telah dikonfirmasi? Pria itu bertanya dengan lembut sambil meniup telinga wanita itu. Aku belum bisa memastikannya, wanita itu secara naluriah mundur selangkah. Tidak apa-apa, tapi orang-orang dari Sekte Dao Pagi yang bertindak sebagai garnison di tanah gersang dari esensi ilahi seharusnya sudah dipanggil kembali. Kan? Pria itu tersenyum lembut. Wanita itu mengangkat kepalanya, dan dengan kebingungan dalam suaranya, dia bertanya kepadanya, mengapa Anda bersikeras pergi ke tanah gersang dari esensi ilahi? Tempat itu adalah penjara. Pria itu menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit, tidak berbicara. Dilubuk hatinya ada untayan kata-kata, dan itu adalah kata-kata yang tidak bisa dia ucapkan kepada wanita itu. Karena adik laki-laki bungsu saya ada di sana. Koma titik-titik. Dalam True Morning Dao Sekte adalah galaksi yang bukan milik dewa. Galaksi itu milik ras yang disebut Heavens Howlers. Di dalam galaksi itu ada sekte besar, dan jika ada yang melihatnya dari luar, mereka akan menemukan bahwa itu dibentuk oleh pedang tak berujung. Itu melayang di galaksi dan mengelilingi planet budidaya. Ada bangunan yang sangat berbeda di planet itu. Itu adalah pedang besar yang setengahnya terungkap di luar sudah setinggi seratus ribu kaki. Itu menembus melalui planet, dan bahkan ujung pedangnya sendiri panjangnya seratus ribu kaki. Dari kejauhan, planet dan pedang itu sangat menarik perhatian. Ada 300 pembudidaya yang mengenakan jubah hitam duduk bersila di sekitar pedang. Para pembudidaya ini memiliki tudung yang menutupi kepala mereka dan tidak bergerak, tetapi aura pembunuh yang melonjak ke langit muncul di sekitar tubuh mereka, seolah-olah mereka dapat menyebabkan cuaca di dunia berubah dan awan serta angin bertiup saat mereka berdiri. Semuanya tampak berada di panggung tengah dunia pesawat. Faktanya, setiap orang dapat merasakan dengan jelas bahwa ada segel yang terkandung di dalamnya, dan jika segel itu rusak, tidak ada yang tahu jenis cahaya apa yang akan meledak dari mereka. Dong, dong, dong. Detak genderang perang bergema dengan cepat di daerah itu. Saat suara drum keluar, 300 pembudidaya di daerah itu secara bertahap mengangkat kepala mereka. Tatapan mereka semua tertuju pada ujung pedang besar yang mereka kelilingi. Mungkin terlihat kabur di mata mereka, tetapi sebuah gambar sudah muncul di kepala mereka. Dalam gambar itu ada awan yang tampak seperti melayang di atas ujung pedang di galaksi. Di dalam awan itu ada seseorang yang duduk bersilah. Di hadapannya ada drum besar, dan ketukan datang saat dia memukul drum dengan tangan kanannya. Orang itu tidak punya kepala. Dia setengah terbuka. Putingnya berfungsi sebagai matanya, dan pusarnya adalah mulutnya. Di tangan kirinya ada kapak perang berukuran beberapa puluh kaki. Dengan tangan kanan mengepal, dia memukul drum. Dia dikenal sebagai singgan oleh orang-orang di sekte. 700 tahun yang lalu, dia telah bergabung dengan sekte tersebut, dan selama 700 tahun itu, tingkat kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan semua orang, tetapi yang membuat mereka semakin tidak percaya adalah semangat juang yang dimiliki orang ini. Itu sangat kuat sehingga aura pembunuhnya begitu tebal sehingga cukup untuk membuat seseorang merasa seolah-olah mereka dilemparkan ke neraka saat mereka melihatnya. Ini adalah iblis alami, kehadiran yang secara publik diakui oleh semua pembudidaya di sekte. Suara drum itu seperti guntur. Saat ledakan melonjak ke langit, singgan tanpa kepala berdiri. Pada saat dia melakukannya, tubuhnya yang tinggi menyebabkan dunia kehilangan warnanya dan semua raungan terdiam. Petir berderak di langit, saat itu menerangi tanah, sambaran petir membentuk wajah raksasa di langit. Heaven's Holler, pria tanpa kepala itu berteriak dengan geraman rendah yang bergemuruh ke segala arah. Suaranya menggelegar ke segala arah dan menenggelamkan guntur. Anda berjanji kepada saya bahwa setelah saya, singgan, bergabung dengan sekte Anda, Anda akan mengeksekusi kemampuan ilahi Anda dan mengirim saya ke tanah gersang dari esensi ilahi. Saat pria itu meraung, 300 orang di bawah pedang itu berdiri bersama. Aura pembunuh yang tak terlukiskan meletus dari tubuh mereka, dan itu sangat kuat sehingga kehadiran mereka terhubung bersama. Aura yang kuat kemudian mengelilingi pedang itu. Saat itu menyapu ke segala arah, itu memenuhi seluruh planet budidaya. Siapapun yang melihat ke atas akan menemukan bahwa planet budidaya dikelilingi oleh kabut. Itu terbentuk dari aura pembunuh, dan itu terwujud setelah kismet di tempat itu diusir. Di dalam kabut itu ada roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Ada pria dan wanita di antara mereka, serta binatang buas dan pembudidaya. Mereka semua melolong nyaring. Selama 700 tahun, saya telah membunuh 1 miliar nyawa untuk Anda. Ketika pria di ujung pedang mengucapkan kata-kata ini, tangisan melengking dari jiwa-jiwa pendendam ilusi yang mengelilingi planet kultivasi semakin kuat. Tak perlu dikatakan, mereka adalah 1 miliar jiwa yang telah dia bunuh. Kapan? Apakah akan mengirimku ke tanah gersang dari esensi ilahi? Dia meraung keras. Pada saat dia melakukannya, 300 orang di tanah mengangkat kepala mereka bersama-sama dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Kapan kau akan mengirimku ke tanah suci esensi ilahi? 300 orang ini berteriak marah, dan saat mereka melakukannya, tudung di atas kepala mereka tertiup angin untuk mengungkapkan, kepala botak yang dipenuhi dengan tanda yang memancarkan kehadiran dukun. 300 orang ini adalah jiwa dari sembilan li. Wajah yang dibentuk oleh kilat di langit tetap diam saat dia melihat pria itu. Di matanya ada sedikit pujian tinggi dan rasa hormat yang dalam. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, setelah perang melawan sekte dao pagi berakhir, saya secara pribadi akan mengirim Anda ke tanah gersang dari esensi ilahi dan membantu Anda mencari saudara junior Anda. Jika saya menarik kembali kata-kata saya, maka semua heavens holler akan menghadapi bencana pemusnahan. Baiklah, pria tanpa kepala di ujung pedang itu setuju dengan tidak senang. Prajurit sembilan li, kita, akan berperang. Untuk berperang, orang-orang yang menjawabnya adalah 300 orang di lapangan. Raungan mereka melonjak ke langit dan mengguncang petir begitu banyak sehingga gelombang suara yang besar melonjak. Koma titik-titik, bunuh dia, sialan kau, orang menyebalkan. Beraninya kau menyergapku, aku akan menggigitmu sampai mati. Di medan perang dalam perang antara Morning Daosek dan Immortals Union, raungan marah terdengar di udara. Para pembudidaya dari Morning Daosek semua menyaksikan seorang pria yang dikelilingi dengan shock. Pria itu setinggi tiga pria rata-rata. Dia bertubuh tidak normal, dan dia memiliki kekuatan tak terbatas. Kulit harimau yang dipakainya membuatnya tampak seperti makhluk buas berwujud harimau dari kejauhan, atau mungkin perwujudan dari roh harimau. Pada saat itu, dia mengatupkan giginya dengan erat pada seorang kultifator muda yang dia tangkap dengan tangan kanannya. Saat kultifator berteriak kesakitan, orang harimau itu merobek lapisan dagingnya, dan dengan darah memenuhi mulutnya, dia menundukkan kepalanya dan tertawa. Aku bahkan tidak perlu memasuki mimpi apapun untuk membunuh setiap dari kalian orang menyebalkan orang pembawa sial. Beraninya kau menyergapku, jika kau memaksaku ke pojok, aku akan menyeret kalian semua ke dalam mimpiku. Pria itu mengangkat kultifator di tangannya, dan dengan raungan, menyerbu orang-orang dari Morning Daosek. Jika dia hanya orang yang sembrono, para kultifator tidak akan mengganggunya, tetapi saat dia bergerak maju, Rune terus muncul di bawah kakinya. Saat mereka tumpang tindih satu sama lain, kemampuan Divine tanpa henti dilemparkan dari mereka ke area tersebut, dan ada layar cahaya yang melindungi mereka, membuat sulit bagi orang lain untuk melawan. Sial! Orang itu lagi! Dari mana asalnya, dia terlihat seperti orang bodoh, tapi aku belum pernah melihat orang idiot yang memiliki keterampilan hebat dengan Rune. Rune orang ini sudah bisa mendapatkan bentuk jasmani. Bagaimana kita bisa mengepung dan membunuhnya? Setelah beberapa saat, para pembudidaya Sekte Daopagi di daerah itu dengan cepat mundur dan meninggalkan tempat itu sambil merawat keluhan di hati mereka. Kepergian mereka menyebabkan orang-orang dalam persatuan dewa tertawa keras. Fellow Daoishu, berapa banyak yang kamu bunuh kali ini? Tepat sekali! Rekan Daoishu, setiap kali Anda terburu-buru, Anda akan menarik kerumunan di sini. Saya sudah menghitung jumlahnya kali ini. Kamu seharusnya membunuh 12 orang, kan? Ada beberapa lusinan dari persatuan dewa di sekitar orang harimau, dan mereka semua tersenyum saat mereka melihat ke arahnya. Ada ekspresi sombong pada pria berkulit macan itu. Dia mengeluarkan sebotol anggur dari dadanya, dan begitu dia meneguknya, dia meraung keras. Aku telah membunuh 14. Dia mengangkat panci berisi anggur dan meminumnya lagi. Dia akan berbicara dengan sombong ketika dia menurunkan panci dan rasa gemetar menghancurkan tubuhnya. Dia melihat dengan cepat kesosok di kejauhan. Itu adalah orang yang mengenakan jubah hitam panjang. Dia membelakangi orang harimau, dan dia memiliki rambut panjang. Di tangannya dia memegang tombak panjang. Dia adalah seorang kultifator, dan meskipun dia tidak tinggi, dia berdiri dengan punggung tegak. Orang harimau itu mengambil langkah cepat ke depan dan meraih bahu pembudidaya. Ketika pembudidaya menoleh, wajah ketakutan terungkap di depan mata pria itu. Kakek, kakek hu, ada apa? Enyah, jangan berani-berani memakai hitam di depanku lagi. Dan jangan menumbuhkan rambutmu terlalu lama. Jangan gunakan tombak juga. Saat pria itu meraung, dia mendorong pembudidaya menjauh, lalu mengambil pot anggur untuk diminum darinya lagi. Namun, tidak ada yang melihat bahwa ketika dia mengangkat kepalanya, anggur bukanlah satu-satunya hal yang mengalir ke mulutnya. Air mata juga mengalir. Adik laki-laki termuda, apakah kamu baik-baik saja di tanah gersang inti ilahi? Aku merindukanmu. Dia punya waktu dalam genggamannya, dia memenjarakan usia tua, menyimpan bersamanya periode waktu dan kumpulan kenangan indah. Di tahun kelima sejak Su Ming meninggalkan suku ke-9. Dengung bergema di galaksi saat koloni kalajengking berkepala dua menyerbu ke depan. Mereka mengejar dua sosok yang sangat kusut dan tampak menyedihkan di hadapan mereka. Mereka adalah pria dan wanita, Su Ming dan Su Hui. Sudah lama kukatakan padamu bahwa kita tidak boleh mengambil jalan ini. Anda hanya mengatakannya setelah kami mengambil jalan ini. Aku tidak. Saat keduanya melarikan diri, keluhan Su Hui terdengar di angkasa. Saat suara mereka perlahan memudar ke kejauhan, sosok mereka juga perlahan menghilang dari pandangan saat koloni kalajengking memekik. Di tahun ke-7, sosok kita ditanamkan ke dalam jiwa galaksi sehingga ia akan mengingat kita. Kata-kata ini berubah menjadi riak pada periode waktu yang indah karena seorang pria dan wanita bernama Su Ming dan Su Hui. Raungan amarah mengguncang galaksi. Tiga binatang buas raksasa yang awalnya tersembunyi di kehampaan meraung dan berenang di sekitar dua orang. Wajah wanita itu pucat, dan dia memegang tangan pria itu dengan erat. Ini adalah jalan yang kami pilih setelah saya mendengarkan saran Anda. Saya berbicara tentang jalan lain. Anda tidak? Su Ming menggelengkan kepalanya. Ketika dia menutup matanya, proyeksi ecang terwujud, dan pada saat ketiga makhluk di kehampaan itu terkejut, dia memegang tangan Su Hui dan pergi dengan tergesa-gesa kekejauhan. Di tahun ke-10, Su Hui muncul di galaksi yang luas seolah-olah dia keluar dari udara tipis. Ada kecemasan di wajahnya, dan begitu dia muncul, dia segera menundukkan kepalanya. Kekhawatiran di matanya sangat jelas. Waktu terus mengalir dengan setiap nafas yang dia ambil. Saat ekspresi Su Hui terus berubah, dia mengertakkan gigi. Tepat ketika dia hendak melangkah ke pusaran, sebuah tangan tiba-tiba terulur keluar ruang. Su Hui dengan cepat meraihnya dan menariknya keluar. Dia segera menyaret Su Ming keluar dari pusaran. Dia adalah pemandangan yang sangat menyedihkan, tapi dia memiliki segenggam bulu hitam di tangan kirinya. Bulu itu terbakar dengan ganas, tapi Su Ming tidak membuang bulunya. Itu adalah binatang buas dengan kekuatan yang setara dengan Master of Faith, Life, dan Deat, kamu, kamu, Su Hui segera berkata dengan marah. Jadi bagaimana jika itu adalah Master of Faith, Life, dan Deat? Su Ming tersenyum, meskipun ini akhirnya menyebabkan luka di tubuhnya semakin parah. Namun, saat dia melihat bulu hitam di tangan kirinya, dia masih mulai tertawa keras. Aku tidak bisa menggunakan pusaran untuk relokasi lagi, tapi ketika aku memilih untuk menggunakannya lagi, maka, aku akan menaklukkanmu. Su Ming melihat ruang di bawah kakinya. Ada pusaran di sana, dan raungan marah datang dari kejauhan. Di tahun ke-13, di galaksi, ada binatang buas dengan tinggi sekitar 40 ribu kaki. Makhluk itu tampak seperti buaya, tetapi jika ada yang melihatnya dari dekat, mereka akan menemukan bahwa itu adalah makhluk yang bisa menyatu keluar angkasa. Namun pada saat itu, ada sebuah tenda di atas kepala binatang buas ini. Cahaya menyebar dari dalam tenda itu. Ada mutiara di sana, dan mutiara itulah yang memancarkan cahaya. Di bawahnya duduk Su Ming, yang sedang bermeditasi, dan Su Hui melakukan hal yang sama di sampingnya. Jelas, selama tiga tahun terakhir, mereka entah bagaimana berhasil menaklukkan makhluk ini dan mengalami kemunduran yang jauh lebih sedikit dalam perjalanan mereka. Namun, berdasarkan betapa celaka penampilan Void Beast saat ini, jelas bahwa ia telah sangat menderita selama tahun ia ditundukkan. Rengekan menggema di galaksi yang sunyi. Suara itu datang dari Void Beast, dan itu semakin mendesak. Pada akhirnya, mereka praktis menusuk telinga. Saatnya makan. Su Ming, pergi dan beri makan. Su Hui membuka matanya. Itu selalu aku. Anda melakukannya kali ini. Itu hewan peliharaan saya. Saya menundukkannya. Su Hui menyatakan dengan puas. Su Ming terdiam. Setelah beberapa waktu, dia menggelengkan kepalanya, bangkit, dan keluar dari tenda. Setelah beberapa saat, Rengekan menghilang. Ketika Su Ming kembali ke tenda, dia melihat Su Hui yang menyeringai dan mengeluarkan batuk palsu. Aneh, dia hanya mengucapkan dua kata ini sebelum menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Apa yang aneh? Su Hui bertanya dengan bingung. Tidak apa. Su Ming memejamkan mata. Su Hui berkedip dan bertanya lagi, apa yang aneh? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Mata Su Ming tetap tertutup saat mengatakan ini. Katakan padaku, cepat, aku merasa aneh bahwa begitu banyak tahil alat tumbuh di void bis ini selama beberapa tahun terakhir, katanya, tanpa ekspresi. Begitu dia selesai berbicara, dia membenamkan hati dan jiwanya dalam meditasi, tidak repot-repot melihat ekspresi Su Hui. Tahun ke-17, di sekeliling bagian dalam dari Divine Essence Star Ocean ada cincin raksasa, dan itu bisa terlihat dengan jelas dari kejauhan. Cincin itu dibentuk oleh bintang-bintang yang berkilau tak berujung tetapi hancur. Mereka dikelompokkan bersama dan membentuk lingkaran, menyebabkan tempat ini terlihat seperti aliran bintang. Ada lapisan kabut tipis di dalamnya, bersama dengan planet yang tak terhitung jumlahnya, jadi semua orang yang melihat pemandangan ini pada pandangan pertama akan tertarik. Tetapi begitu mereka melihatnya untuk jangka waktu yang lama, mereka perlahan akan menyadari bahwa di wilayah ini aliran bintang berbentuk cincin ini, ada bentuk dikabut, dan mereka membentuk kontur binatang buas. Semua orang yang melihatnya akan terkejut. Kami akhirnya mencapai bagian dalam dari Divine Essence Star Ocean. Su Ming berdiri di atas void beast dan melihat kekejauhan. Di sisinya, Su Hui memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan lembut, penjelajah surga, penjelajah kebajikan, ras Reng Wu, satu, dan pembakar debu adalah empat ras yang dihormati di bagian dalam dari samudera bintang esensi ilahi, dan mereka telah bertahan untuk sesuatu yang tidak diketahui bertahun-tahun. Dengan kekuatan kita, itu akan menjadi sangat sulit, atau mungkin harus dikatakan bahwa tidak mungkin bagi kita bahkan untuk mengguncang dasar dari ras ini. Kita harus mencoba sebelum kita tahu. Su Ming tersenyum tipis. Ketika dia mengangkat tangan kanannya, dia menepuk tas penyimpanannya, dan slip giok segera muncul di tangannya. Setelah dia meliriknya beberapa kali, dia menyerahkannya kepada Su Hui. Berdasarkan rencana yang kuberitahukan sebelumnya, tunggu aku di tempat yang kutandai di peta, lalu aktifkan rune satu bulan kemudian. Su Ming menoleh ke samping untuk melihat Su Hui. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Saya ingin pergi bersama Anda. Jika kamu datang, lalu siapa yang akan mengaktifkan relocation rune? Su Ming menggelengkan kepalanya. Kalau begitu katakan padaku rencana lengkapmu. Mengapa Anda perlu mengaktifkan rune relokasi sebulan kemudian di tempat yang ditentukan? Su Hui menatap Su Ming. Saya ingin memberi Heaven Traversers, yang paling dekat dengan kita, hadiah yang sangat besar. Rencananya sudah ditetapkan, kata Su Ming dengan tenang. Dengan satu gerakan, dia berubah menjadi busur panjang yang menuju ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia sudah jauh, meninggalkan Void Bis dan Su Hui menatapnya saat dia melakukan perjalanan ke kejauhan. Su Hui terdiam sesaat, menyatu ke dalam kehampaan dengan Void Bis beberapa saat kemudian. Mereka menghilang tanpa jejak dan menuju ke tempat yang ditandai di peta berdasarkan permintaan Su Ming. Su Ming bergegas melewati bagian dalam samudera bintang esens ilahi. Saat dia menyerbu ke depan, dia menyuruh Atmannya menyapu seluruh area. Segala sesuatu di sekitarnya sangat asing. Faktanya, ketika Su Ming menyapu Atmannya keluar, dia bisa merasakan bahwa ada banyak binatang buas di tempat itu, tetapi kebanyakan dari mereka tertidur lelap. Mereka jarang keluar, itulah mengapa ketika dia mengarahkan pandangannya ke daerah itu, itu sunyi. Heaven Traversers, kilatan muncul di mata Su Ming, dan deskripsi Heaven Traversers di Slip Giok di Jiu Mosa muncul di kepalanya. Ini adalah perlombaan yang menyembah surga. Itu terdiri dari seratus ribu sesuatu yang hidup dalam kehidupan primitif dan menganggap langit sebagai teladan mereka. Kemampuan dan seni ilahi yang mereka latih benar-benar berbeda dari kultifator lainnya. Mereka agak mirip dengan berserkers dan saman, tapi mereka memiliki sistem kultifasi mereka sendiri. Namun, tidak peduli berapa banyak cabang dari sistem kultifasi yang ada, mereka pada akhirnya akan bersatu menjadi satu. Meskipun mereka berbeda pada awalnya, begitu seseorang mencapai tingkat kultifasi tertentu, mereka akan berjalan di jalan yang sama. Keras ini juga memiliki pembudidaya di alam kalpa bulan, alam kalpa matahari, dan juga, penguasa nasib, kehidupan, dan kematian. Mereka percaya pada kehendak surga, dan menyembah langit, percaya itu adalah Tuhan mereka. Selama langit ada di sekitar, mereka tidak akan mati dan kemudian dapat mengubah galaksi, mata suming berbinar, dan dia menjadi lebih cepat. Mereka mengenakan jubah biru panjang, karena biru adalah simbol langit bagi mereka dan mereka menyukai warna ini. Karena mereka memiliki banyak orang dan lingkungan di sini berbeda dari dunia luar, penjelajah surga memiliki sayap. Tatapan dingin yang ganas di mata suming semakin kuat. Dengan sayap, penjelajah surga adalah penguasa langit. Catatan dalam slip giyok di Jiumo berusaha berumur seribu tahun. Setelah sekian lama waktu berlalu, aku bertanya-tanya seberapa besar pertumbuhan heaven traversers. Seribu tahun mungkin tidak terlalu lama, tidak cukup untuk sesuatu yang tidak normal terjadi pada sebuah balapan. Tapi saya masih harus mempelajarinya melalui trial and error untuk menyempurnakan rencana saya. Su Ming tersenyum dingin. Dengan satu gerakan, kecepatannya meningkat secara eksponensial, dan setelah berpindah satu kali, dia telah menempuh jarak yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, dia memasuki bagian dalam dari Divine Essence Star Ocean dan ke dalam wilayah milik heaven traversers seperti yang ditunjukkan pada peta. Berdasarkan pemahaman di Jiumosa, penjelajah langit mengendalikan 173 planet budidaya dan hampir 5200 benua terapung di bagian timur laut dari samudera bintang esensi ilahi. Bahkan jika wilayah yang menjadi milik mereka bahkan dapat dianggap sepersepuluh ribu Divine Essence Star Ocean, wilayah ini sudah cukup bagi heaven traversers untuk dikenal sebagai salah satu dari empat ras yang dihormati. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari empat suku besar yang berani tinggal di bagian dalam samudera bintang esensi ilahi, dan ini adalah sesuatu yang diketahui dunia luar, karena ada banyak binatang buas di daerah ini. Dibandingkan dengan suku-suku, jumlah dan kekuatan dari binatang buas melebihi suku-suku itu terlalu jauh. Makhluk paling berbahaya di daerah ini bukanlah sukunya, tapi binatang buas. Empat ras yang dihormati tersebar di sekitar bagian dalam samudera bintang esensi ilahi. Mereka sangat dekat satu sama lain. Heaven traversers dan virtueruters terletak di wilayah barat laut dan tenggara bagian dalam. Pembakar debu lebih dekat ke tengah. Adapun ras rengwu yang paling misterius, semuanya tinggal di tengah, dan mereka ada bersama dengan binatang buas yang kuat. Empat ras yang dihormati memiliki cara untuk berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka memiliki rasa kesopanan. Karena itu masalahnya, heaven traversers adalah target pertamaku. Kamu mengejar tuanku di masa lalu. Sekarang, aku, Su, telah datang untuk membuatmu membayar. Niat membunuh bersinar di mata Su Ming. Dengan satu gerakan, dia menyerbu menuju planet budidaya hitam yang terletak di depan. Planet ini dikenal sebagai planet langit luar, dan terletak di lapisan terluar wilayah heaven traversers. Bang, Su Ming bergerak seperti bintang jatuh dan menerjang menuju planet. Bahkan sebelum dia mendekat, dia sudah menimbulkan gelombang besar yang melonjak ke langit, membentuk lapisan riak yang menyebar ke seluruh galaksi. Mereka mengguncang daerah itu dan menyebabkan ledakan keras. Suara keras ini berubah menjadi gelombang benturan yang langsung menuju ke planet, menyebabkan cuaca di planet berubah. Hembusan angin kencang bertiup, dan saat tanah bergetar, laut runtuh, dan pepohonan robek. Catatan Penerjemah 1. Reng Wu Ras Reng berarti banyak dan Wu adalah nama keluarga. Lapisan luar planet luar angkasa berwarna hijau. Siapapun yang mengarahkan pandangan mereka ke arah itu akan menemukan bahwa hutan menutupi daratan, dan tidak ada akhir bagi mereka. Ada banyak pohon besar setinggi ribuan kaki yang berdiri tegak di daerah itu. Dari kejauhan, mahkota pohon raksasa tampak seperti raksasa yang berdiri di atas tanah. Ada juga pohon yang tingginya 10 ribu kaki. Jika ada yang melihat mereka, perasaan bahwa mereka kuno akan muncul secara spontan di benak mereka. Lebih jauh ke bawah ada lautan biru besar. Saat ombak bergulung di sana, tampak seolah-olah ada pohon besar tak berujung yang bergoyang di dasar lautan. Ini adalah planet kultivasi yang dipenuhi dengan aura spiritual. Esensi dunia begitu tebal sehingga menyebabkan semua kehidupan di planet ini secara alami memiliki kekuatan lemah sejak mereka dilahirkan. Tidak ada kota di sini dan tidak ada suku yang dapat dideteksi di planet ini. Seolah-olah ini adalah planet yang damai yang tidak menimbulkan ancaman, tetapi jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan rumah kayu di bawah mahkota pohon dari pepohonan raksasa. Beberapa sosok bersayap sesekali berpindah di antara rumah kayu. Namun, semua kedamaian dan ketenangan ini dengan cepat terkoyak oleh gemuruh-gemuruh dari langit. Suara booming melonjak di mana-mana. Tanah bergetar, pepohonan bergoyang dengan keras, dan cukup banyak dari mereka yang robek. Lautan di kejauhan menderu-deru, dan ombak naik dengan ledakan keras. Sosok dengan sayap di rumah kayu segera mengangkat kepala mereka. Mata mereka memiliki rona kuning samar, tetapi pada saat mereka melihat ke arah langit, warnanya menjadi merah. Kehadiran kejam meletus dari semua orang dengan sayap. Raungan kemudian menggema di udara. Suara mereka menyatu menjadi suara tajam yang menyerbu ke langit seolah ingin melawan suara yang datang dari atas. Boom mengguncang langit dan bumi, dan pada saat itu, bintang jatuh muncul di langit. Bintang itu berubah menjadi busur panjang, seolah ingin merobek segala sesuatu yang dilaluinya. Itu menyerbu ke depan, menuju langsung ke tanah. Penampilan busur panjang telah menyebabkan mata penjelajah surga di bawah mahkota pohon menjadi merah. Pada saat yang sama, mereka terbang dengan cepat. Saat mereka mengepakkan sayap, mereka menyerbu ke tempat di mana bintang jatuh akan mendarat. Karena Garnison ditempatkan di planet ini di lapisan terluar wilayah milik penjelajah surga, mereka digunakan untuk berperang dan memiliki kebrutalan yang biasanya tersembunyi di dalam tulang mereka. Pada kesempatan normal, mereka terkadang pergi berburu di galaksi. Jika memang ada binatang buas yang cukup bodoh untuk menyusup ke dalam planet mereka, maka satu-satunya hasil akhir adalah ia akan menjadi makanan di perut mereka. Faktanya, kadang-kadang ada anggota suku dari galaksi luar atau pembudidaya bukan dari samudera bintang esensi ilahi yang mengganggu planet mereka, tetapi orang-orang ini juga tercabik-cabik dan dimakan hidup-hidup. Hampir setiap prajurit yang ditempatkan di sini pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya, dan mereka sangat menyukai rasa kenyal dari daging dan darah para pembudidaya. Ratusan penjelajah surga melakukan perjalanan dengan kecepatan ekstrim. Saat mereka menyerbu ke depan, dua pria tua terbang keluar dari pohon raksasa yang mencapai hingga 10 ribu kaki. Keduanya mengenakan jubah biru panjang. Mereka memiliki penampilan lama, dan kehadiran mereka di tahap akhir dunia pesawat menyebar dari mereka. Mereka yang masuk tanpa izin ke wilayah Heaven Traversers harus mati. Salah satu pria tua itu menderu-deru. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan lengannya ke depan. Hutan di depannya segera mulai bergemerisik dan membentuk telapak tangan raksasa yang terbuat dari daun pohon di udara. Saat ia bergegas ke depan, ia menyerbu ke tempat di mana bintang jatuh itu berada. Bang! Poni keras mengguncang tanah saat bintang jatuh itu mendarat di tanah. Dengan suara yang keras, gelombang benturan menyapu daerah tersebut, mengangkat bumi dan menumbangkan banyak pohon, sementara suara gemuruh dari tanah yang berguncang menyebar jauh dan luas. Kemudian, dari lubang yang muncul di tanah, Su Ming perlahan berdiri. Mengenakan kain karung dan dengan rambutnya menari-nari tertiup angin, dia tampak dingin dan menyendiri. Ada tatapan dingin yang menusup di matanya. Pada saat dia berdiri, suara desir datang dari langit, dan ratusan penjelajah surga datang dengan cepat ke arahnya. Begitu mereka melihat Su Ming, mata mereka langsung berbinar. Bagi mereka, Su Ming seperti anak domba yang tersesat, dan kelembutan dagingnya pasti akan membuat mereka mengingatnya kembali dengan penuh kasih setelah mereka semua menggigitnya. Hampir dalam sekejap, semua heaven traversers membuka mulut mereka untuk menampakkan gigi kuning kecoklatan yang tajam. Dari sudut pandang tertentu, mereka, yang tinggal di bagian dalam samudera bintang esensi ilahi, telah berasimilasi dengan binatang buas, dan tidak bisa lagi dikenal sebagai manusia. Lagi pula, sayap di belakang punggung mereka saja sudah membuat sulit bagi para pembudidaya di luar samudera bintang esensi ilahi untuk mengakui penjelajah surga ini sebagai manusia. Hampir pada saat mereka bergegas menuju suming, tangan besar yang dibentuk oleh daun pohon yang tak terhitung jumlahnya tiba. Itu melampaui anggota suku dan muncul di samping suming, lalu pergi untuk menangkapnya dengan cengkeraman yang kejam. Suming mengangkat kepalanya, tetap tenang seperti biasanya. Ketika telapak tangan besar yang terbuat dari daun pohon menyerbu ke arahnya, dia mengangkat tangan kanannya, dan bahkan tanpa menggunakan basis kultifasinya tetapi hanya kekuatan fisiknya, dia melemparkan pukulan ke depan. Bang! Ledakan keras bergema di udara, dan suming mundur selangkah. Jubahnya berkibar kencang tertiup angin, dan tangannya pecah dan berubah menjadi daun pohon yang tak terhitung jumlahnya yang hancur sebelum menghilang. Adegan ini menyebabkan Heaven Traversers terhenti tiba-tiba. Dengan kepakan sayap mereka, mereka terbang bersama, dan dengan ekspresi bermusuhan memelototi suming. Pada saat yang sama, kedua lelaki tua itu juga mendekati daerah itu. Saat mereka melihat suming, pupil mereka menyusut. Tahap selanjutnya dari dunia pesawat, orang-orang tua itu saling bertukar pandang. Kamu dari suku mana? Mengapa Anda datang ke wilayah Heaven Traversers? Salah satu pria tua itu bertanya dengan dingin. Kata-katanya meluncur dari mulutnya, dan dia berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh kebanyakan kultifator. Bahasa mereka mirip dengan yang digunakan oleh berserkers dan saman, tapi ada perbedaan juga. Su Ming telah merabah-rabah bahasa dengan Dijiu Mosa untuk beberapa waktu sebelum dia menguasainya. Lagipula, dia memiliki dasar dari bahasa berserkers, dan dia tidak asing dengan masyarakat kesukuan semacam ini. Su Ming tidak berbicara, dia menjentikkan debu di tubuhnya, dan senyum tipis muncul di sudut bibirnya sebelum dia melangkah maju. Tubuhnya menjadi kabur, lalu lenyap sama sekali. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di udara, dan dia berada tepat di belakang salah satu penjelajah surga. Cermat, hampir pada saat orang-orangnya memperingatkannya, Heaven Traverser muda itu meringkuk, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia mengirim tubuhnya terlempar ke belakang, dan sayapnya menjadi setajam bilah yang memotong dengan cepat ke arah area di belakangnya. Inilah perbedaan antara Heaven Traversers dan ras lainnya. Ini adalah ras yang ahli dalam bertarung. Bahkan anggota normal ras mereka memiliki pengalaman pertempuran yang luar biasa. Namun, sementara metode ini akan efektif ketika tidak ada perbedaan besar antara tingkat kultivasi mereka. Bagi Su Ming, tidak peduli seberapa cepat reaksi orang ini, tindakannya tidak berguna. Hujan darah mengalir dari langit, bersamaan dengan jeritan kesakitan. Su Ming membiarkan pemuda itu menabrak tubuhnya dan sayapnya mengiris kulitnya sementara Su Ming sendiri mencengkeram leher pemuda itu dengan tangan kanannya. Dengan remasan, terdengar retakan yang keras. Ketika dia menghancurkan leher pemuda itu, Su Ming mengirimkan kekuatannya langsung ke tubuh orang itu dan menghancurkan keilahian yang baru lahir. Saat dia melepaskan cengkeramannya, raungan marah datang dari sekitar. Ratusan penjelajah surga langsung bergegas ke arahnya. Kamu meminta kematian. Mata dari dua penjelajah langit tua di tahap selanjutnya dari alam pesawat dunia bersinar dengan niat membunuh, dan kedua orang ini adalah yang tercepat di antara grup. Salah satunya langsung muncul di samping Su Ming. Saat dia mengangkat tangan kanannya, itu segera berubah menjadi sepotong kayu kering. Cabang tumbuh darinya, dan saat mereka menyebar, sepertinya lengan lelaki tua itu telah berubah menjadi pohon yang bergegas menuju targetnya. Ekspresi Su Ming tetap tenang. Pada saat itu, klon basis kultivasinya dan klonnya yang mempraktikan seni menelan bayangan berongga utuh menyatu, dan dia dipenuhi dengan kekuatan ofensif dari mereka yang telah mencapai penyelesaian besar di alam bidang dunia. Ketika dia berbalik, dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel sebelum menunjuk ke lengan pohon orang tua itu. Dengan itu, getaran menghancurkan tubuh lelaki tua itu. Aku mengutuk, bahwa 3 dari 10 Heaven Traverse akan mati. Su Ming menyatakan dengan datar. Ini adalah kutukan yang dia kuasai saat dia berada di tanah berserkers. Seni ini sangat ganas, jadi Su Ming jarang menggunakannya. Sekarang, karena tingkat kultivasinya meningkat, kekuatan kutukan saat dia melemparkannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hampir saat Su Ming selesai berbicara, jarinya menjadi hitam pekat. Asap hitam langsung terbang keluar, dan dengan bau busuk dan busuk, itu bertabrakan dengan lengan pohon lelaki tua itu. Krona hitam dengan cepat menyebar, dan saat ekspresi lelaki tua itu berubah secara drastis, warna itu menyebar ke separuh tubuhnya. Su Ming tidak peduli lagi dengan lelaki tua itu. Dengan satu gerakan, dia menyerang menuju Heaven Traversers yang masuk. Untuk waktu yang singkat, pembantaian dan pertumpahan darah memenuhi langit. Ceritan rasa sakit yang melengking terus terdengar sementara Su Ming begitu menyendiri sehingga sepertinya dia tidak punya emosi. Dia benar-benar tidak merasakan apa-apa dengan menindas yang lemah karena perbedaan antara level kultifasinya dan Heaven Traversers terlalu besar. Faktanya, selama mereka berada di antara ratusan orang ini, bahkan penjelajah surga perempuan diperlakukan dengan cara yang sama seperti para pria dan dibunuh oleh Su Ming. Dalam sekejap mata, puluhan penjelajah surga tewas di tangan Su Ming. Ekspresi orang-orang di daerah itu berubah dan mereka mundur pada saat bersamaan. Hanya lelaki tua lain yang telah mencapai penyelesaian luar biasa di alam pesawat dunia yang mengeluarkan raungan marah dan menyerang Su Ming. Dia mengambil satu langkah di udara, menyebabkannya bergetar dan mengaum. Ketika dia mengambil langkah kedua, kakinya berubah menjadi pepohonan, dan ketika dia mengambil langkah ketiga, dia mengangkat tangan kanannya untuk menangkap udara ke arah langit. Cambuk hitam kehijauan terwujud di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, suara retakan mengguncang langit dan bumi. Dengan langkah keempatnya, tubuhnya berubah menjadi busur panjang yang menekan Su Ming. Pada saat itu, kekuatan mereka yang telah mencapai penyelesaian luar biasa di alam bidang dunia meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama kehadiran itu menyebar, seluruh planet kultifasi tampak seperti sedang menghujani cintanya. Semua pohon bergoyang ke arahnya, dan lautan di kejauhan meraung. Saat gelombang melonjak ke langit, mereka tampak seolah-olah mengirimkan kekuatan mereka ke lelaki tua itu. Su Ming merasa seolah-olah lelaki tua yang masuk ini dapat mempengaruhi seluruh planet budidaya, seolah-olah aliran darahnya adalah gelombang-begelombang di lautan, jatuhnya langkah kakinya menahan vitalitas pohon di tanah, dan pemukulan hatinya adalah bagian dari operasi planet budidaya ini. Menarik, Su Ming tersenyum tipis. Pada saat orang tua itu mendekatinya dan cambuk itu datang, simbol rahasia esensi ilahi muncul di mata Su Ming. Tepat ketika zat ilahinya muncul, kekuatan Su Ming meledak dengan keras, dan dia langsung bangkit dari pencapaian yang luar biasa di alam bidang dunia ke alam kalpabulan. Bahkan jika bayangan bulan tidak muncul di belakangnya, kekuatan ofensifnya saat ini adalah alam kalpabulan. Di hadapan orang tua yang menyerbu ke arahnya, Su Ming menundukkan kepalanya, mengangkat tangan kanannya, dan hanya melemparkan pukulan ke depan. Tinjunya mendarat di udara, ledakan yang menyertainya mengguncang langit, dan udara di depan Su Ming segera hancur. Itu jatuh ke belakang dan berubah menjadi angin puyuh. Dalam sekejap, itu menabrak lelaki tua yang tampaknya memiliki cinta planet berkumpul padanya, mengelilinginya. Tanah bergetar, dan pepohonan berhenti bergerak bersama. Deru laut sepertinya juga menjadi sunyi. Setiap heaven traverser di daerah itu menyaksikan darah terbang keluar dari angin puyuh dengan tatapan tercengang, dan di telinga mereka, mereka mendengar jeritan melengking sedih yang terus berdering di udara. Tidak terlalu jauh dari kejauhan adalah orang tua terkutuk yang tubuhnya sekarang seluruhnya hitam, membusuk. Ada kemarahan di wajahnya, dan dia bertanya dengan raungan, siapa kamu? Su Ming menarik kembali tangan kanannya, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan datar, murid keempatian Si Ezi, Su Ming. Saya datang ke heaven traversers untuk mengambil 30 ribu jiwa Anda agar Anda membayar karena mengejar kehidupan Tuhan saya di masa lalu. Lari, semua penjelajah surga, lari ke mahkota pohon. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan. Saat lelaki tua yang membusuk itu meraung, dia bergerak maju bukannya mundur dan menyerang Su Ming. Heaven traversers di daerah itu sudah dikejutkan oleh fakta bahwa Su Ming berhasil membunuh lelaki tua itu. Tanpa ragu-ragu, mereka mundur dengan berubah menjadi busur panjang yang mengarah ke hutan di tanah. Su Ming menatap dingin ke arah mereka. Begitu dia mengalihkan pandangannya, dia melihat pria tua yang datang ke arahnya sambil meraung. Riak yang tidak stabil menyebar keluar dari tubuhnya. Matanya merah dan bau busuk keluar dari seluruh tubuhnya. Dilihat dari ekspresi gila di wajahnya, jelas bahwa dia ingin menghancurkan diri sendiri untuk menahan lawannya. Su Ming mengangkat tangan kanannya dan labu muncul di tangannya. Cahaya lima warna mengalir keluar dari labu tersebut dan Su Ming menyapu tangan kirinya di atas labu tersebut. Labu berharga, tolong bunuh mereka. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, sebuah mata langsung muncul di labu. Itu berkedip sekali, dan tepat setelah itu, seseorang kecil dengan pisau tajam terbang keluar. Itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir yang langsung pergi ke heaven traversers yang melarikan diri. Pada saat yang sama, lelaki tua itu mendekati Su Ming. Tubuhnya membengkak dengan cara yang aneh, dan ledakan keras keluar dari tubuhnya, indikasi yang jelas bahwa dia telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Saat tubuhnya meledak, energi darinya langsung menyebar ke seluruh area. Tanah bergetar, dan langit meraung. Ini adalah penghancuran diri yang dipicu oleh seseorang yang telah mencapai penyelesaian dunia pesawat dunia. Jika kekuatan ledakan menyebar, itu bisa menghancurkan planet, tetapi lelaki tua itu melakukan beberapa metode yang tidak diketahui dan menahan kekuatan di area yang ditentukan. Karena itu, jika area ini dihancurkan, akan berubah menjadi lubang hitam abadi. Lubang hitam akan menyebabkan kerusakan besar pada planet ini, tetapi karena ledakannya terbatas, planet tidak akan pecah. Langit dan bumi kehilangan warnanya saat angin dan awan melonjak. Sama seperti kekuatan destruktif dari ledakan itu akan menenggelamkan suming, kepala lelaki tua itu menghilang. Sebelum dia meninggal, seringai ganas muncul di mulutnya. Cukup banyak penjelajah surga yang melarikan diri mengangkat kepala mereka saat berada di tanah. Ketika mereka melihat ke arah ledakan di langit, kebencian muncul di mata mereka. Su Ming tetap tenang seperti biasanya. Dia tidak takut akan kehancuran diri musuhnya. Hampir saat kekuatan penghancur dari ledakan menyebar ke arahnya, dia mengangkat tangan kanannya dan menggambar lingkaran di depannya. Yang ada di antara masa lalu dan masa depan adalah takdir, ucapnya datar. Dia mengayunkan lengan kanannya ke depan, dan art yang dimiliki oleh semua abis builders segera dieksekusi. Saat tingkat kultivasi Su Ming meningkat, dia bisa menggunakan kemampuan bawaan rasnya dengan semakin mudah. Yang ingin dia ubah bukanlah orang tua yang sudah mati itu, tapi area di sekitarnya. Saat dunia terus dihancurkan oleh kekuatan destruktif, kemampuan bawaan Su Ming membalikkan arus, menyebabkan kehancuran berbalik arah. Setelah beberapa saat, ketika riak kehancuran menghilang, yang muncul di depan mata Heaven Traversers adalah Su Ming yang berdiri di langit tanpa cedera sama sekali sambil menatap mereka dengan mata menyendiri. Hampir seketika mereka melihatnya, jeritan kesakitan bergema di udara, dan semuanya disebabkan oleh manusia kecil dari labu yang membantai sasarannya. Itu bergerak sangat cepat sehingga dalam sekejap, sudah memenggal tiga orang. Jeritan rasa sakit menjalar keluar, dan Heaven Traversers melarikan diri lebih cepat. Kejutan yang mereka rasakan di hati dan jiwa mereka tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Bagi mereka, kekuatan penyusup kali ini sudah melebihi harapan mereka. Hujan darah turun dari langit saat Su Ming berdiri dan menyaksikan kepala Heaven Traversers terbang ke udara dengan ekspresi menyendiri. Tidak ada satupun tanda kasih sayang dalam dirinya. Dia datang ke tempat ini untuk membunuh. Bahkan jika mereka lemah dan kekuatan mereka tidak cukup besar bagi mereka untuk melawannya, satu-satunya hal yang bisa mereka salahkan adalah diri mereka sendiri karena terlahir sebagai penjelajah surga. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan pejuang kuat dari suku mereka, karena mereka seharusnya tidak mengejar Tuan Su Ming. Saya tidak akan menyerang kecuali saya diserang, Anda tidak pernah menyerang saya di masa lalu, tetapi jika saya mengetahui bahwa seseorang di antara Anda mengejar Tuan saya di masa lalu dan tidak melakukan apa-apa, maka akan menjadi lancang saya untuk tetap menelpon diriku muridnya. Heaven Traversers, aku akan membuatmu membayar. Saat Su Ming menggumamkan itu, pembantaian di tanah mencapai akhirnya. Hanya ada empat Heaven Traversers yang bisa dianggap paling cepat tersisa. Saat jeritan kesakitan bergema di udara, keempat penjelajah surga ini melarikan diri ke dalam hutan. Kilatan muncul di mata manusia kecil itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melirik ke arah Su Ming, lalu bergegas ke arahnya dan menghilang ke dalam labu. Tidak cukup? Esensi? Isi kembali, dan Anda dapat mengaktifkan seni ilahi tingkat kedua. Begitu manusia kecil itu terbang ke dalam labu, suara mendengung milik labu bergema di hati Su Ming. Su Ming menyingkirkan labu itu dan berjalan ke tanah, di mana hutan itu berada. Jika dia ingin semua penjelajah surga di planet ini mati, maka empat orang yang melarikan diri tidak bisa lepas dari kematian. Namun, pada saat Su Ming hendak turun ke hutan, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Gelombang kekuatan hidup yang sangat padat meletus dari tanah, lautan di kejauhan, dan hutan tak berujung. Kekuatan hidup itu begitu tebal sehingga praktis memiliki bentuk korporeal. Itu menciptakan lapisan kabut yang menutupi hutan. Kabut itu tidak menyebar keluar tetapi mengelilingi daerah itu untuk membentuk semacam pertahanan yang begitu kuat sehingga Su Ming dapat mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan alam kalpa surya yang dapat memecahkannya. Seperti yang diharapkan dari empat ras yang dihormati, perlindungan planet saja sudah sangat kuat. Sepertinya Heaven Traversers ceroboh sekarang kalau tidak, jika mereka baru saja menyembunyikan diri di sini, itu sudah cukup untuk membuatku mendapat banyak masalah. Su Ming menyapu pandangannya melintasi kabut di hutan. Seluruh planet kultivasi menolak kehadiranku. Heaven Traversers telah diakui oleh planet ini, jadi saya ingin membunuh mereka berarti saya melawan planet budidaya itu sendiri. Itu sama dengan kemampuan divine orang tua itu saat itu. Apa yang dia lakukan adalah kekuatan kismet yang dikumpulkan padanya setelah dia diakui oleh planet. Su Ming terdiam sesaat sebelum seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak ke arah hutan. Tubuhnya segera tenggelam, dan begitu dia menyentuh kabut, kekuatannya meletus dari dalam dirinya. Suara ledakan bergema di udara, dan dia memaksa masuk ke dalam kabut sampai akhirnya dia menyentuh tanah di hutan. kabut di sekelilingnya begitu tebal sehingga dia merasa seolah-olah dikelilingi air laut. Ketika dia ingin bergerak, tubuhnya kusut oleh benang yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya sulit bahkan untuk mengangkat kakinya. Rumputan di tanah melingkari kaki Su Ming, dan saat pepohonan di sekitarnya bergoyang, mereka menghalangi pandangannya. Langit gelap, dan tanah bergetar tak beraturan. Lautan menderu dan melolong, dan bahkan udara yang dia hirup menipis. Semua ini karena planet budidaya menolak Su Ming. Jika planet budidaya itu hidup dan merupakan seseorang, maka kebenciannya terhadap Su Ming pasti akan mencapai puncaknya. Karena kamu tidak menyukaiku, kamu tidak perlu terus ada. Su Ming bisa merasakan kebencian planet terhadapnya dan bagaimana planet itu menolak kehadirannya. Dengan cibiran dingin, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mendorongnya ke tanah. Saat dia menutup matanya, gumpalan asap merah muncul di jari telunjuk kanannya. Lebih banyak asap merah muncul, dan mereka secara bertahap membentuk cincin, satu. Setelah beberapa saat, cincin merah muncul di jari telunjuk kanan Su Ming. Cincin itu berwarna merah darah, dan bersinar dengan cahaya yang aneh. Pada saat itu muncul, kekuatan padat kutukan itu meletus dan melonjak ke tanah dari tangan kanan Su Ming sebelum menyebar. Cincin itu adalah harta Su Ming, dan itulah sumber kutukannya. Karena planet ini menolak Su Ming, maka Su Ming memilih untuk mengutuk planet ini, dan membuatnya hancur. Jika planet ini hancur, maka ia tidak lagi memiliki kekuatan hidup yang begitu padat. Jika tidak memiliki daya hidup, ia tidak lagi dapat menawarkan perlindungan. Faktanya, Su Ming bahkan punya ide di benaknya. Karena planet itu memiliki jiwa, dia ingin tahu apakah planet itu akan menyerap kekuatan hidup Heaven Traversers yang tersisa untuk mengisi kembali kekuatan hidupnya setelah hampir terkuras abis. Su Ming tersenyum tipis. Tatapan membekukan bersinar di matanya, dan kekuatan kutukan yang menyebar dari tangan kanannya terus meluas di tanah. Bumi bergetar, pepohonan bergoyang begitu keras hingga terdengar seperti sedang meraung. Lautan menderu-deru, dan guntur di langit bergemuruh. Aku mengutukmu, bahwa tanahmu akan hancur. Saat Su Ming berbicara, cincin merah di jarinya mulai berkedip seolah-olah itu adalah mata merah. Segera, retakan muncul di tempat Su Ming menekan telapak tangannya. Retakan terus menyebar keluar, dan dalam sekejap mata, itu sudah menyebar ke segala arah. Aku mengutukmu, bahwa pohonmu akan layu. Su Ming berkata datar, dan pepohonan di sekitarnya mulai layu dengan cepat. Ratapan terangkat ke udara, mereka tanpa suara, tapi Su Ming bisa mendeteksinya, dan mereka bergema di udara. Aku mengutukmu, bahwa lautanmu akan mengering dan batumu akan pecah. Aku mengutukmu, bahwa kekuatan hidupmu akan lenyap. Su Ming mendorong tangan kanannya bahkan mendekati tanah, dan segera, planet itu bergemuruh. Sebuah rebound luar biasa melonjak dari bumi, langit, hutan, dan lautan. Rebound itu dengan cepat menuju Su Ming. Seolah-olah ingin menghilangkan kutukan dan mengirimkannya kembali ke tubuh Su Ming sehingga kutukan akan berbalik melawan Su Ming dan menyerangnya. Su Ming tersenyum dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih rumput layu di bawah kakinya sebelum dengan cepat mulai menenun bilah rumput menjadi satu. Hanya dalam sepuluh nafas, bola bundar rumput layu ditenun, dan di mata Su Ming, bola ini dibuat menurut citra planet budidaya. Dia menggigit ujung lidahnya dan batuk setegup darah di bola rumput, lalu dengan bola di tangan kanannya, dia mendorong ke tanah sekali lagi. Aku mengutukmu, bahwa kamu akan dihancurkan. Suara Su Ming tenang, tetapi pada saat kata-katanya keluar dari mulutnya, siapapun yang melihat planet budidaya ini di pinggiran wilayah Heaven Traversers akan dapat melihat bahwa tanah hijaunya dengan cepat berubah menjadi abu-abu tepat di depan mata. Saat bayangan abu-abu itu menyebar, tanah bergemuruh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupinya. Pepohonan layu dan membusuk bersama. Air dari lautan menguap hingga berubah menjadi tetesan hitam hujan yang jatuh ke tanah. Planet budidaya yang dipenuhi dengan banyak kehidupan jatuh ke dalam kerusakan dalam sekejap mata, seolah-olah telah mati. Aku mengutukmu, bahwa langitmu akan menjadi kusam mulai dari sini dan seterusnya dan selamanya. Su Ming mengangkat kepalanya di hutan yang layu. Catatan penerjemah. 1. Cincin Su Ming mendapatkannya dalam pertarungannya melawan Nyonya Ji. Dalam bab kematian Nyonya Ji, bola rumput layu di tangan Su Ming telah menjadi kuning, seolah-olah akan berubah menjadi abu saat dia menusuknya dengan lembut dengan jarinya. Saat Su Ming mengangkat kepalanya untuk berbicara, awan hitam terbentuk di bawah hujan hitam yang turun dari langit. Awan itu menyebar ke cakrawala, menutupi daratan dalam kegelapan. Retakan di tanah menjadi lebih besar. Pohon-pohon yang layu berubah menjadi abu. Lautan di kejauhan berubah menjadi cekungan, dan di dalam lubang yang dalam itu ada lumpur tak terbatas dan tanaman layu. Aura kematian menyebar dari pepohonan yang layu, cekungan, dan tanah. Setelah berkumpul, itu menjadi sangat padat. Su Ming memandangi area di sekitarnya. Saat dia menyapu pandangannya ke sana, dia menemukan bahwa semuanya telah jatuh ke dalam kehancuran. Faktanya, dia bahkan bisa melihat lusinan Heaven Traverse melarikan diri sambil meraung dan menjerit. Jelas, tidak semua penjelajah surga telah mengambil tindakan sebelumnya. Lusinan orang yang selamat melenyap saat itu, dan tidak peduli apakah mereka mau atau tidak, sejumlah besar kekuatan hidup mereka dengan cepat disedot keluar dari tubuh mereka oleh tanah, atau lebih tepatnya, diserap oleh kultivasi yang sekarat planet. Jika ia bisa mengakui penjelajah surga yang hidup di atasnya, maka juga, ia akan mengambil pengakuannya ketika diperlukan, dan bahkan menghilangkan kekuatan hidup makhluk hidup ini. Su Ming menyaksikan lusinan penjelajah surga direduksi menjadi hanya kulit dan tulang sambil berteriak kesakitan setelah melakukan perjalanan kurang dari beberapa ratus kaki. Ketika semua kekuatan hidup mereka telah disedot keluar dari mereka, mereka menjadi debu. Namun, kekuatan hidup mereka tidak memadai untuk planet budidaya raksasa ini. Itu hanya bisa membiarkan planet ini tetap hidup selama beberapa napas lagi di bawah kutukan Su Ming. Sepuluh napas kemudian, retakan tidak lagi muncul di tanah. Pepohonan berhenti layu dan baskom di kejauhan juga menjadi sunyi. Hanya hujan hitam yang tersisa saat hujan terus turun dari langit dan awan hitam tetap menutupi semua cahaya yang menyinari tanah. Ini adalah planet mati. Bau busuk dan aura kematian memenuhi seluruh penjuru planet. Mereka begitu kuat sehingga siapapun yang tiba di planet ini untuk pertama kalinya akan mengira bahwa planet ini telah mati sejak lama. Su Ming mengangkat tangan kanannya yang mana bola yang ditenun dari rumput layu telah berubah menjadi bubuk. Begitu basah kuyuk oleh hujan hitam bubuk itu merembes melalui celah di antara jari-jarinya dan jatuh ke tanah. Mereka seharusnya ada di sini sekarang. Su Ming duduk bersila dan mengayunkan tangan kanannya ke udara. Begitu dia membuang bubuk basah dari tangannya dia mendorong telapak tangannya dengan ringan ke tanah. Dia mengangkat telapak tangannya lalu mendorongnya ke bawah sekali lagi. Dengan ritme yang sama dia melakukan aksi ini berulang kali. Ketika Su Ming menekan telapak tangannya ke tanah sembilan kali, retakan di bumi mulai menutup di depan matanya. Setelah beberapa saat, tidak ada satupun retakan yang dapat ditemukan lagi. Ketika Su Ming menekan telapak tangannya ke tanah delapan belas kali, pohon-pohon yang layu itu tiba-tiba menjadi ilusi. Begitu mereka memudar, pepohonan yang dipenuhi kehidupan muncul. Setelah beberapa saat, planet budidaya menjadi hijau sekali lagi. Itu membuatnya seolah-olah pepohonan di planet ini tidak pernah layu. Tidak ada akhir dari hutan di sini, dan semua pohon memiliki kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Ketika tangan Su Ming menekan tanah 27 kali, kabut-kabur menutupi cekungan di kejauhan, dan segera setelah itu, air laut mulai mengalir masuk. Dalam sekejap, cekungan yang sebelumnya kehilangan air menjadi lautan luas sekali lagi. Awan gelap di langit mulai berubah dengan cepat saat Su Ming menghantam tanah. Ketika dia menekan telapak tangannya ke tanah 36 kali, awan hitam menghilang, dan langit biru yang cerah serta matahari yang cemerlang muncul kembali di depan matanya dan di atas tanah. Hujan hitam menjadi jernih serta turun ke tanah, menciptakan tirai yang membuat planet budidaya terlihat seindah semula. Mereka ada di sini, sayang sekali tidak satupun dari mereka adalah leluhur heaven traversers. Tangan kanan Su Ming berhenti sejenak di tanah. Saat dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan lemah, ledakan keras datang dari langit. Saat mereka bergema di udara, tiga busur panjang mendekati tempat itu. Mereka tidak datang dari kejauhan, tetapi muncul di langit planet seolah-olah mereka telah keluar dari angkasa. Ketiga orang ini adalah dua pria dan satu wanita, dan semuanya tampak berusia empat puluhan. Mereka mengenakan jubah biru tua yang panjang. Saat mereka melebarkan sayap, aliran cahaya terlihat bergerak di sekitar mereka. Rambut panjang mereka menari tertiup angin, dan kekuatan yang menakjubkan menyebar dari tubuh mereka. Jika ada yang mengamatinya dari dekat, mereka akan bisa melihat bayangan bulan bisa dilihat di antara sayap mereka. Trio, adalah pejuang yang kuat di lunar kalparilem. Salah satu dari dua orang itu memiliki bulan yang terbuat dari air, sedangkan bulan yang lain terbuat dari api. Sedangkan untuk wanita, dia memiliki bulan yang terbuat dari kelopak bunga di belakangnya. Semua yang ada di lunar kalparilem termasuk dalam kekuatan pusat ras, dan itu juga sama untuk Heaven Traversers. Ketiganya jelas orang dengan status yang sangat tinggi dalam ras yang dihormati ini. Pada saat mereka muncul di langit, ketiganya segera melihat ke tanah, dan mereka semua tercengang sejenak. Kami menerima panggilan untuk bantuan sebelumnya, mengatakan bahwa musuh yang kuat telah menginvasi planet ini, tapi sekarang hanya ada kedamaian di sini. Aku baru saja merasakan riak kematian dari planet ini, tapi sekarang tempat ini dipenuhi dengan kehidupan. Ketiganya saling pandang, mata wanita itu bersinar, dan dia mengangkat tangan kanannya untuk menyapunya sebelum menutupnya. Ketika dia membukanya lagi, hutan masih menutupi tanah, dan tidak ada yang aneh bisa dideteksi. Ini bukan ilusi. Saat ketiganya ragu-ragu dan tidak pasti, puluhan orang terbang dari tanah. Orang-orang itu adalah penjelajah surga. Mereka bepergian dengan cepat menuju ketiganya, dan ketiganya langsung melihat ke arah mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di mana tetua Garni Sun Zedu dan Han Duo Anda? Pria dengan bulan air di belakangnya menuntut dengan cemberut. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, lusinan penjelajah surga sepertinya segera mendapatkan kesadaran. Apakah penyusup itu binatang buas atau seseorang dari suku lain? Tanya pria satunya. Saat kata-katanya bergema di udara, pikiran puluhan penjelajah surga menjadi lebih jelas, dan mereka tidak terlihat berbeda dari sebelum mereka mati. Ekspresi wanita itu berubah pada saat itu. Tapi saat dia akan berbicara, ledakan keras tiba-tiba datang dari langit. Empat busur panjang bergegas, dan kerumunan segera menoleh ke arah mereka. Bahkan Suming memandang ke arah mereka saat dia duduk di hutan. Kempatnya semuanya adalah pembudidaya, dan semuanya adalah pria berusia tiga puluhan. Mereka tidak berdiri berjauhan satu sama lain, sehingga terlihat jelas bahwa mereka berada dalam satu kelompok. Begitu mereka muncul, mereka segera berhenti dan berhenti di udara. Dengan keterkejutan dan kebingungan di wajah mereka, mereka berempat berkumpul. Saya seorang kultifator dari galaksi luar, Suan Sang, dan saya berteman baik dengan pemimpin suku pembakar debu, Luka. Saya datang ke galaksi ini karena undangannya. Ini adalah token otentikasi kami. Namun, kami mengalami beberapa masalah dalam perjalanan ke sana dan melewati tempat ini secara kebetulan. Kami tidak tahu bahwa ini adalah wilayah Heaven Traversers, jadi tolong jangan diingat-ingat. Kami akan pergi sekarang, kami akan segera pergi. Orang yang berbicara adalah seorang pria dengan jubah panjang berwarna hijau tua. Ada senyuman di wajahnya, dan dia terlihat sangat sopan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan balok kayu hitam dari dadanya. Dengan satu ayunan, balok kayu itu melayang dan terbakar. Apinya berwarna hijau dan tampak seperti bola api fantasi, tetapi tidak memancarkan udara panas. Sebaliknya, mereka mengeluarkan aura dingin. Keempat pembudidaya semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka tampaknya berada di tahap selanjutnya dari alam bidang dunia. Jika mereka berada di luar Divine Essence Star Ocean, maka salah satu dari mereka akan dapat menjadi pilar keluarga, dan mereka bahkan dapat mengatasi beberapa kondisi dengan kekuatan-kekuatan dari empat dunia sejati agung. Namun, dalam ras alien yang mengisi Divine Essence Star Ocean, mereka sangat berhati-hati dengan tindakan mereka. Kata-kata mereka dipenuhi dengan kesopanan karena mereka takut menimbulkan kesalahpahaman. Sebenarnya, mereka berempat memang melewati tempat ini secara kebetulan, seperti yang mereka katakan. Mereka tidak datang dari nebula cincin bagian barat tetapi dari galaksi lain dan bersiap untuk menuju lebih dalam kebagian dalam samudera bintang inti ilahi. Mereka mengalami banyak masalah dalam perjalanan mereka dan telah menyianyikan hampir seratus tahun untuk mencapai tempat ini. Bahaya yang mereka hadapi berkali-kali telah mengurangi kelompok awal mereka yang terdiri dari tujuh orang menjadi hanya empat orang. Setelah tiba di sini dengan susah payah, mereka melihat planet langit luar. Planet hijau membuat mereka ragu sejenak sebelum memutuskan datang ke tempat ini untuk beristirahat. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan ras alien di sana. Jelas bahwa orang yang berbicara saat itu memahami ras alien di Divine Essence Star Ocean dengan cukup baik. Karena itu, begitu dia melihat sayap di punggung orang-orang, dia langsung tahu bahwa mereka adalah penjelajah surga dari empat ras yang dihormati. Saat keempatnya mundur, mereka dengan cepat mengirimkan pikiran mereka satu sama lain, bersiap untuk segera melawan ketika Heaven Traversers menghalangi jalan mereka. mereka mungkin merasakan bahwa tiga yang terkuat ada di alam Kalpabulan, tetapi para pembudidaya yang berani melangkah ke lautan bintang esensi ilahi tidak akan sembarangan datang ke sini tanpa harta karun ajaib yang kuat dan kemampuan ilahi. Tidak mungkin mereka mencapai bagian dalam galaksi tanpa mereka. Mereka akan mati dalam perjalanan ke sana. Su Ming menyapu pandangannya ke empat pembudidaya. Dia bisa melihat kelelahan mereka dan juga mengatakan bahwa kata-kata mereka bukanlah kebohongan. Namun, tanpa godaan besar, tidak ada yang berani melangkah ke bagian dalam dari samudera bintang esensi ilahi. Empat orang ini pasti menyimpan beberapa rahasia. Kedua pria dari tiga orang di lunar Kalparilem di langit mengerutkan kening, tetapi ketika mereka mendengar nama pemimpin suku pembakar debu, mereka berhenti sejenak. Ketika mereka melihat token otentikasi yang dibawa pria itu, mereka mengalihkan pandangan mereka dan mengabaikan keempat pembudidaya. Kempatnya segera mundur, berniat menjauhkan diri dari masalah. Mereka bisa samar-samar mengatakan bahwa ada ekspresi bermusuhan di wajah penjelajah surga ini, seolah-olah sesuatu telah terjadi di antara mereka. Tidak peduli apa itu, keempatnya tidak ingin berpartisipasi di dalamnya. Namun tepat pada saat mereka akan pergi, ekspresi wanita di alam Kalpalunar berubah beberapa kali sebelum dia mengejar mereka. Dia juga mulai berbicara dengan tergesa-gesa. Ada sesuatu yang aneh tentang keempatnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Wanita itu terbang sangat cepat, dan ekspresi keempat kultifator itu berubah. Mereka mulai melarikan diri dengan kecepatan penuh. Dua penjelajah langit lainnya di alam Kalpalunar mengerutkan kening, jelas bingung dengan tindakan rekan mereka, tetapi mereka masih mengejar kelompok itu secara naluriah. Su Ming menghela nafas di hutan di tanah. Masih ada beberapa kekurangan dalam ilusi bintang, matahari, dan bulan yang sekarang berisi kekuatan yang akan ada jika saya mempercayainya. Jika penampilan keempat orang ini tidak berfungsi sebagai perbandingan antara ilusi dan kenyataan, maka kekurangan ini tidak akan begitu jelas. Su Ming menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa wanita itu telah menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak berani menyuarakannya dengan keras karena keterkejutan dan kebingungannya. Itulah sebabnya dia mengejar para pembudidaya dalam upaya untuk menutupi keinginannya untuk membiarkan orang mati ini, planet budidaya. Karena kamu sudah di sini, maka jangan pergi, kata Su Ming pelan dan berdiri. Pada saat dia melakukannya, planet budidaya berubah menjadi planet yang layu dan mati dari keadaan sebelumnya yang dipenuhi dengan kekuatan hidup. Saat tanah layu dan mati, murid dari tiga penjelajah surga di alam kalpa bulan menyusut, dan tubuh mereka membeku sesaat di udara. Jeda ini jelas bukan karena kehendak bebas mereka, tetapi karena kaki mereka mulai layu pada saat itu juga. Seolah-olah kaki mereka mulai layu dengan tanah planet. Pada saat ekspresi mereka berubah drastis, semua pohon di planet budidaya layu sebelum hancur dan kembali ke keadaan mati sebelumnya. Segera setelah itu, sebagian besar kulit Heaven Traverse mulai tenggelam. Kemudian, dalam sekejap mata, rambut mereka rontok. Saat tubuh mereka layu, mereka hanya tinggal kulit dan tulang. Ketidakpercayaan muncul di mata mereka, dan mereka mulai melarikan diri dengan cepat tanpa ragu-ragu. Tapi, lautan bergemuruh di kejauhan, dan saat lapisan berkabut muncul di atas air, lautan yang tampak luas berubah menjadi cekungan yang dalam-dalam sekejap. Lumpur yang membusuk di Baskom memancarkan bau busuk. Kemudian, seolah-olah dipengaruhi oleh Baskom, sejumlah besar bercak hitam muncul di tiga penjelajah surga. Darah hitam mengalir keluar dari tambalan itu, dan itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Apa kemampuan ilahi ini? Semua yang kami lihat palsu, dan semua yang kami lihat sekarang juga palsu. Jangan melihat ke dasar planet ini. Kita harus meninggalkan tempat ini. Begitu kita mencapai galaksi, art ini secara alami akan kehilangan efeknya. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya ketiganya menemukan kemampuan ilahi yang begitu aneh. Pada saat itu, mereka mengepakkan sayap dan kekuatan mereka meledak dari tubuh mereka untuk berubah menjadi tiga busur panjang dan menyerbu ke langit. Keempat pembudidaya di kejauhan tercengang oleh pemandangan ini. Ekspresi mereka berubah dengan cepat, dan saat mereka mundur, mereka mulai terbang ke langit. Namun pada saat itu, Su Ming berdiri dari tanah yang layu, dan suaranya yang menyendiri keluar dari bibirnya. Aku mengutuk langit yang warnanya akan menjadi hitam mulai sekarang dan seterusnya. Ketika kata-katanya diucapkan, dunia meraung, dan langit yang awalnya tampak jernih dan cerah langsung terkoyak. Ini adalah tabir yang menyembunyikan kebenaran, dan sekarang, setelah itu terangkat, hamparan langit yang dipenuhi awan hitam yang berjatuhan terungkap. Aku mengutuk hujan yang turun itu akan menjadi debu yang akan menyebabkan tanah membusuk. Ketika Su Ming berbicara sekali lagi, hujan hitam turun dari langit. Tetesan hujan membawa serta sifat korosif yang luar biasa. Jika mereka menyentuh tubuh seseorang, mereka akan merasa seolah-olah tubuh mereka sedang terkorosi. Jalur dari tiga penjelajah surga yang kuat di alam kalpabulan diblokir oleh awan hitam. Bulu-bulu di sayap mereka juga rontok pada saat cuaca berubah. Asap hitam mengelilingi mereka, seolah ingin membuat mereka korosi. Wajah ketiga orang itu sangat gelap. Mereka melihat ke bawah dan melihat segala sesuatu di planet ini serta kerangka di tanah, bersama dengan lusinan mayat kering milik penjelajah surga tersenyum pada mereka. Mayat-mayat ini melayang di udara dan menatap mereka sebelum menerkam mereka seolah-olah mereka telah dibangkitkan. Kamu siapa? Wanita itu berteriak dengan suara tajam saat dia memelototi suming yang di tanah menatap mereka dengan kepala terangkat. Rambut panjangnya menari-nari di udara dan cahaya ungu samar bersinar di matanya. Ekspresinya tenang, tetapi garis ungu di tengah alisnya membuatnya sulit untuk menyembunyikan udara aneh dan jahat yang menyebar darinya. Kaulah yang melihat melalui ilusi saya. Suming tersenyum tipis, tetapi itu membuat dingin semua orang yang melihatnya, terutama keempat pembudidaya. Ekspresi mereka serius saat mereka berkumpul sambil menatapnya dengan waspada. Mereka mengerang di dalam hati mereka. Mereka awalnya bermaksud untuk beristirahat di tempat ini, tetapi mereka telah bertemu dengan penjelajah surga. Meskipun mereka lolos, mereka kemudian bertemu dengan keberadaan yang tampaknya lebih menakutkan daripada penjelajah surga. Berdasarkan pakaian orang ini, dia tidak tampak seperti seorang kultifator, tetapi merupakan anggota dari beberapa suku di samudera bintang esensi ilahi, meskipun mereka tidak tahu hanya dari suku mana dia berasal. Dia hanya seseorang yang telah mencapai penyelesaian luar biasa di dunia pesawat. Kami akan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Begitu kita membunuhnya, kita akan bisa keluar dari ilusi ini. Kilatan muncul di mata wanita itu. Begitu dia mengatakan rencananya, dia menyerang Su Ming dari langit. Kedua pria di belakangnya mengertakkan gigi, dan kekuatan penuh dari mereka yang berada di alam kalpa lunar keluar dari tubuh mereka. Ketika bulan air ilusi dan bulan api yang menyala muncul dengan jelas di belakang mereka, mereka mengambil langkah maju, berubah menjadi busur panjang yang menyerbu Su Ming. Ilusi? Hmm, Su Ming berkata dengan lemah. Ini adalah pesta besar yang disiapkan untuk nenek moyangmu, tapi kalian bertiga, bisa bergabung sebelumnya. Planet yang sangat kelaparan sampai-sampai kamu hampir mati, kekuatan kehidupan dari ketiganya seharusnya bisa membuatmu pulih dengan selisih yang cukup besar. Apakah Anda akan melindungi penjelajah surga yang Anda akui, atau menyerap kekuatan kehidupan dari bentuk kehidupan yang Anda akui ini? Ini pilihanmu. Su Ming tersenyum, tapi itu adalah ekspresi yang sangat jahat. Dia bukanlah seseorang yang telah diakui oleh planet ini, itulah mengapa sulit bagi planet untuk membentuk koneksi dengannya dan menyerap kekuatan hidupnya melaluinya, tapi itu berbeda untuk Heaven Traversers. Begitu Su Ming berbicara, dengungan lemah yang penuh amarah keluar dari tanah dan bergema di dunia. Su Ming bisa mendengar raungan ini, dan semua orang di daerah itu juga bisa mendengarnya. Ini adalah raungan dari roh planet saat berjuang dengan dirinya sendiri. Saat aumannya bergema di udara dan ketiganya mendekat dari langit, Su Ming tertawa. Tawannya menyatu dengan raungan dari tanah, memancarkan udara yang mendominasi dan kehadiran jahat yang melonjak ke langit. Hampir pada saat tawannya menyebar keluar, raungan dari tanah menjadi lebih intens, dan trio yang datang ke arahnya dari langit melihat perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Sebagian besar tubuh mereka mulai layu dengan cepat, karena kekuatan hidup mereka mulai diserap oleh langit dengan cara yang tidak terlihat dengan kecepatan yang membuat mereka tidak percaya. Seolah-olah mereka ditolak oleh planet ini. Namun, itu bukan karena ulah Su Ming, melainkan karena semangat planet yang melahap mereka demi kelangsungan hidupnya sendiri. Itu melahap semua makhluk yang telah diakui dan yang mengakuinya sebagai balasannya. Seorang kultifator rata-rata akan segera memiliki tubuh dan jiwanya hancur jika dia dimakan dengan cara ini, tetapi prajurit yang kuat di alam Kalpabulan memiliki kualifikasi untuk melawan kekuatan ini yang melahap mereka, tetapi prasyarat untuk melawannya adalah untuk memutuskan koneksi yang terbentuk antara mereka dan planet setelah mereka saling mengakui. Ratusan planet di dalam wilayah Heaven Traversers selalu memiliki hubungan aneh dengan orang-orang suku sejak zaman kuno. Hubungan ini terbentuk berdasarkan kesepakatan yang diterima kedua belah pihak. Planet-planet akan menyediakan apapun yang dibutuhkan penjelajah surga untuk berlatih kultifasi, sementara penjelajah surga akan memberikan perlindungan dan waktu untuk pertumbuhan roh planet-planet. Namun hubungan yang telah ada untuk waktu yang lama ini benar-benar diputuskan oleh ketiga penjelajah surga saat mereka meraung dalam kemarahan. Sebagai pejuang yang kuat di lunar Kalparilm, ketika mereka bertiga bekerja sama, mereka memiliki hak untuk mencabut perjanjian yang telah mereka buat dengan sebuah planet. Saat layu, tiga penjelajah surga yang kuat di alam Kalpabulan mengungkapkan ekspresi konflik di wajah mereka sebelum menekan tangan kanan mereka ke bagian tengah alis dan tangan kiri mereka ke dada mereka. Begitu mereka melakukannya, mereka mengertakkan gigi dan berbicara. Aku, Putra La Songya, Song Yan, mewakili keturunan La Songya dalam mencabut perjanjian antara kita dan planet luar langit. Saya, Putra Dong Nuo, Dong Tao, mewakili keturunan Dong Nuo dalam mencabut perjanjian antara kami dan planet luar langit. Aku, Putri Yan Di Fei, Ruo Ke, mewakili keturunan Dong Nuo dalam mencabut perjanjian antara kami dan planet luar langit. Pada saat mereka mengucapkan kata-kata ini, Auman dari tanah berubah menjadi kesedihan. Teriakan sedih ini bergema di seluruh planet budidaya dan kekuatan isap yang mengelilingi ketiganya menghilang. Su Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu maju selangkah. Dia bergeser, muncul tepat di depan pria dengan bulan air. Dia mengangkat tangan kanannya, mengepalkan tinjunya, dan melemparkan pukulan ke depan. Pada saat dia melakukannya, simbol rahasia esensi ilahi muncul dengan cepat di matanya. Karena itu, pukulannya meledak dengan kekuatan lunar kalparilem ketika mendarat di udara, terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan yang terkandung di dalam tinju ketika Su Ming melemparkannya pada awalnya hanya memiliki kekuatan yang telah mencapai penyelesaian hebat di dunia pesawat. Pria dengan bulan air mundur dengan cepat. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan bulan air merembes ke seluruh tubuhnya untuk menyerang Su Ming. Dalam sekejap mata, bulan air menabrak kepalan tangan Su Ming. Bang! Pria dengan bulan air batuk darah dan mulai jatuh ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus tertiup angin. Su Ming bergoyang dan dipaksa mundur dua langkah. Saat dia mengangkat kepalanya, semangat juang di matanya semakin membara. Seperti yang diharapkan dari Heaven Traversers, ras yang dihormati. Bahkan setelah sejumlah besar kekuatan hidup Anda tersedot keluar dari tubuh Anda dan kutukan yang merusak organ dalam Anda, Anda masih dapat mengeluarkan kekuatan kalpa bulan dalam jumlah besar. Su Ming tersenyum. Pada saat yang sama, dua penjelajah langit lainnya di alam kalpa bulan mendekatinya dari dua arah yang berbeda. Bulan api dan bulan bunga menjadi sumber cahaya terang di dunia yang gelap ini pada saat itu juga. Simbol rahasia esensi ilahi bersinar di mata Su Ming. Mereka naik dan turun dalam gelombang di tubuhnya, menyebabkan tingkat kultifasinya naik sekali lagi. Pada saat yang sama, kehadiran lain muncul di sekitar tubuh Su Ming. Itu adalah kehadiran ecang. Ketika itu muncul, kemampuan ofensif Su Ming meningkat sekali lagi, dan dia menerobos alam kalpa bulan. Dia mengambil langkah ke depan, dan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, dia muncul di belakang pria yang mundur dengan bulan air dan meraih sayapnya. Dengan satu sentakan keras, dia merobek sayap pria itu di tengah jeritan kesakitan pria itu. Darah mengalir keluar, Su Ming mengangkat tangan kanannya. Dengan kecepatan yang mirip dengan kilat dan kekuatan yang setara dengan yang ada di alam kalpa surya, dia menunjuk dengan jari telunjuknya di belakang kepala pria dengan bulan air. Bang! Kepala pria itu meledak, tetapi Naschen divinity-nya telah meninggalkan tubuhnya sebelumnya dan melarikan diri dengan cepat. Su Ming melihatnya dengan tatapan menyendiri. Apakah kalian berempat ingin hidup? Begitu Su Ming mengatakan itu, empat pembudidaya yang telah mengawasi semuanya segera menjadi pucat. Ekspresi konflik muncul di wajah mereka, tetapi segera, mereka mengertakkan gigi dan mengejar pria yang melarikan diri dengan bulan air. Orang bernama Suan Sang adalah yang tercepat. Tubuhnya berkedip sekali sebelum dia memukul dahinya dan meludahkan mutiara. Mutiara itu langsung meluncur menuju Naschen divinity dari pria dengan bulan air. Itu mendekatinya dalam sekejap dan menabrak dengan keras, menyebabkan Naschen divinity itu mengeluarkan teriakan nyaring. Pada saat yang sama, Ratna meledak dan berubah menjadi jaring besar yang menyelimuti Naschen divinity dari manusia dengan bulan air di dalamnya. Huayu, wajah Suan Sang pucat, jelas, dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan saat itu. Pada saat itu, dia mengeluarkan geraman pelan dan seorang pria berbaju putih di sisinya melihat kilatan di matanya sebelum dia bergegas ke Naschen divinity dari pria dengan bulan air. Begitu dia mendekat, dia mengangkat tangan kanannya dan retakan muncul di telapak tangannya. Segel jiwanya, retakan itu seperti mulut yang menganga. Pada saat dia mendorong telapak tangannya ke arah Naschen divinity, jeritan melengking dari pria dengan bulan air terdiam dan Naschen divinity-nya dimangsa oleh tangan itu. Su Ming tidak memperhatikan tindakan keempat pembudidaya. Jika mereka ingin hidup, maka mereka harus menunjukkan ketulusan mereka. Jika mereka tidak ingin menyinggung Heaven Traversers tetapi juga tidak ingin memprovokasi Su Ming, maka dia sendiri yang akan memutuskan apakah mereka akan hidup atau mati. Jika mereka ingin mengeluh, satu-satunya hal yang dapat mereka salahkan adalah bahwa mereka sangat beruntung. Mereka seharusnya tidak memasuki tempat ini saat ini, tetapi karena mereka ada di sini, maka bukan lagi terserah mereka untuk berjuang melawan kendali Su Ming. Mereka harus membuat pilihan. Teriakan dari Naschen divinity dari pria dengan bulan air jatuh ke telinga Su Ming. Dia kemudian mengetahui pilihan keempat kultifator, tetapi dia tidak melihat ke arah mereka. Sebagai gantinya, dengan satu gerakan, dia menyerang keduanya dengan bulan api dan bulan bunga. Ini adalah pembantaian di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki perbedaan yang besar dalam tingkat kultifasi mereka. Kehadiran E Chang menyebar dari Su Ming, dan kekuatan E Chang beredar di tubuhnya, memungkinkan dia memiliki kekuatan ofensif yang setara dengan yang ada di alam Kalpasurya. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan yang setara dengan mereka dan tidak benar-benar berada di alam Kalpasurya, itu sudah cukup untuk menjadikannya orang terkuat di antara semua orang di bawah alam Kalpasurya. Saat dia melihat Heaven Traverser pria dan wanita bergegas ke arahnya, Su Ming menyipitkan matanya. Dia tidak mundur, tetapi menyerang ke depan, dan pada saat itu, dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan menyentuh bagian tengah alisnya sebelum menunjuk ke arah bulan api karena bulan itu lebih dekat. Matrix kehidupan pertengahan musim dingin adalah awal dari hidupku. Dengan itu, desahan angin dingin segera naik di dunia yang tertutup awan hitam. Di tengah angin dingin ini, salju muncul, seolah-olah dunia telah membeku, tetapi saljunya tidak putih, itu hitam. Salju hitam melayang di dunia, mengubah hujan hitam menjadi es yang memenuhi seluruh ruang. Dingin yang menusuk akan membekukan area tersebut, dan bulan api yang masuk mulai mengeluarkan suara retak ketika Su Ming menunjuk ke arahnya sebelum membekukan di tengah-tengah gerakan. Pria dengan bulan api yang memelototi Su Ming sambil menyerbu ke arahnya juga membeku. Dia berjuang sambil berteriak dengan marah. Faktanya, pada saat dia dibekukan, dia mengeluarkan sejumlah besar enchanted treasures dan bahkan mengeksekusi kemampuan sucinya untuk bertarung melawan es, tetapi semuanya langsung membeku di pertengahan musim dingin. Ini adalah seni yang dibawa oleh Lifematics Su Ming, kekuatan pertengahan musim dingin. Setelah musim dingin, merah tua akan menjadi penguasa dunia. Merah ini melambangkan musim gugur, dan itu adalah puncak warna merah musim gugur. Su Ming berkata datar, lalu menunjuk ke arah bulan bunga dengan tangan kanannya. Bulan bunga yang dibentuk oleh kelopak yang tak terhitung jumlahnya segera menguning dan layu saat Su Ming menunjuknya. Dalam sekejap mata, rona merah yang mirip dengan musim gugur muncul di atasnya, menyebabkan ekspresi wanita di belakangnya berubah. Wajahnya menjadi pucat. Ini adalah kemampuan ilahi yang tidak bisa diharapkan untuk dilawan. Itu adalah transformasi dari seni yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pertengahan musim dingin dan merah tua musim gugur seharusnya menjadi perubahan dari empat musim di dunia, tetapi ketika Su Ming mengeksekusinya, wanita itu merasa seolah-olah dialah empat musim di alam semesta. Transformasi empat musim ada di ujung jarinya, tetapi tidak ada yang aneh tentang itu, seolah-olah, dunia selalu seperti ini, seolah-olah empat musim selalu, selalu diubah sesuka hati oleh pria di depannya ini. Saya memiliki ecang, klon basis kultivasi saya berada di tahap selanjutnya dari alam bidang dunia, dan tubuh fisik klon saya yang mempraktikan seni menelan bayangan berongga secara utuh telah menjadi lengkap. Semua ini, seperti musim panas yang cerah di awal musim gugur. Saat itu terus diseduh seperti anggur dan mengumpulkan kekuatan dalam prosesnya, itu akan meletus dengan api yang penuh dengan kehidupan, yang hanya akan muncul selama musim panas yang terik. Api ini masih belum kuat sekarang. Hanya ada satu bola api, tetapi api kehidupan ini adalah matahari yang membarai yang saya nyalakan ketika saya membakar alam semesta saat saya berjalan keluar dari pertengahan musim dingin. Su Ming mengangkat kepalanya. Saat dia mengangkatnya, rambut panjangnya berayun tertiup angin, terlihat seperti api yang berkedip-kedip. Tubuhnya juga tampak seperti terbakar saat itu juga. Inilah nyala api hidupnya. Dia mendapatkannya setelah dia pindah dari musim dingin ke musim gugur, lalu dari musim gugur ke musim panas. Saat api ini menyala paling terang, Su Ming memasuki musim panas dalam hidupnya. Ketika saat itu tiba, apa yang menunggu Su Ming akan menjadi langkah terakhir dalam hidupnya, musim semi, di mana segala macam kehidupan dibangkitkan. Kebangkitan semua kehidupan juga melambangkan kebangkitan kekuatan, serta kelahiran kembali. Ketika momen itu tiba, itu akan menjadi waktu bagi kelahiran kembali Su Ming dan ledakan kekuatan setelah mencapai puncak. Langkah ini, sudah tidak jauh lagi. Pada saat nyala api musim panas membakar tubuh Su Ming, dia membentuk segel dengan tangannya dan melemparkannya keluar. Lautan api meletus dari tubuhnya dan jatuh keluar. Dalam sekejap mata, ia melahap bulan api yang membeku, mengelilingi bulan bunga merah yang layu, dan menyelimuti heaven traversers pria dan wanita. Tidak ada jeritan kesakitan yang melengking, tidak ada ledakan yang mengejutkan, hanya lautan api yang menyala di salju hitam yang memenuhi seluruh dunia dengan warna merah. Namun pemandangan yang ditimbulkan oleh musim dingin, musim gugur, dan musim panas yang menyatu membawa dampak yang bahkan lebih besar daripada ledakan keras atau jeritan melengking, dan itu menyebabkan pernapasan keempat kultifator di kejauhan menjadi lebih cepat dan hati mereka bergetar. Ketika lautan api menghilang, Su Ming berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Tidak ada lagi bulan api atau bulan bunga di hadapannya, tidak ada jejak laki-laki dan perempuan. Keduanya telah dibakar menjadi abu oleh nyala api kehidupan Su Ming. Planet budidaya dipenuhi dengan keheningan pada saat itu. Setelah waktu yang lama, ketika Su Ming mengalihkan pandangannya ke arah keempat pembudidaya, mereka segera membungkuk kepadanya dengan hormat di wajah mereka. Sebutkan namamu, kata Su Ming Datar. Mereka tercengang dan ketakutan oleh kemampuan ilahi Su Ming, dan keinginan mereka untuk bertarung telah ditekan oleh tampilan kekuatan Su Ming yang perkasa. Pada saat itu, setelah mereka menundukkan kepala untuk memberi hormat, mereka segera memberi tahu nama mereka. Saya Suan Sang. Salam, Senior. Saya Hua Yu. Salam, Senior. Saya Yun Yu. Salam, Senior. Saya Nian Yin. Salam, Senior. Mengapa Anda datang ke Divine Essence Star Ocean? Nada suara Su Ming Datar. Ketika dia menyapu pandangannya melewati empat orang, dia menatap Suan Sang, yang sebelumnya mengeluarkan token otentikasi dari pemimpin suku pembakar debu. Suan Sang ragu sejenak sebelum menundukkan kepalanya dan berkata, kami diundang oleh pemimpin suku pembakar debu untuk pergi ke suku mereka karena beberapa masalah pribadi. Sejak saat dia melihat Su Ming, dia tidak pernah memikirkannya sebagai seorang kultifator, dan bahkan sekarang, dia masih percaya bahwa Su Ming adalah seorang pejuang yang kuat dari beberapa suku di samudera bintang esensi ilahi. Bahkan tiga orang di sampingnya percaya hal yang sama. Bagaimanapun, pakaian Su Ming, bantalan, dan kehadiran yang tak terlukiskan pada dirinya tidak jauh berbeda dari penduduk setempat yang mereka lihat di Divine Essence Star Ocean. Jika dia seorang kultifator, maka dia akan memiliki kehadiran samar yang sama seperti yang mereka miliki karena mereka tidak dapat menyatu dengan samudera bintang esensi ilahi, membuat mereka tampak seolah-olah mereka adalah eksistensi soliter di tempat ini. Bahkan jika ada beberapa metode yang akan membantu mereka menutupi keberadaan ini, siapapun yang berniat untuk menemukan mereka masih dapat mendeteksinya. Namun, mereka tidak menemukan kehadiran ini pada Su Ming. Oh, Su Ming tersenyum. Saat melihat senyumnya, mereka langsung merasakan kulit merinding. Tidak ada yang menakutkan tentang senyuman itu, tetapi ketika Su Ming tersenyum, garis ungu di tengah alisnya tampak sedikit menggeliat, seolah-olah ada celah kecil yang terbuka. Perasaan seolah-olah sedang diawasi langsung muncul di hati mereka, dan mereka merasa seolah-olah mereka diterbukai dalam sekejap. Mereka tidak bisa menyembunyikan rahasia mereka, dan celah kecil di tengah alisnya bisa melihat semuanya dengan jelas. Faktanya, mereka memiliki perasaan yang kuat bahwa ada celah di antara alis Su Ming. Saya juga berencana mengunjungi Dasburners. Saya ingin tahu apakah akan merepotkan Anda jika saya meminta untuk bergabung dengan Anda. Sepertinya ada hantu senyum di bibir Su Ming, tetapi tatapan dingin yang menusuk di matanya membuat hati semua yang melihatnya menegang ketakutan. Bagaimana mereka berani mengatakan bahwa itu merepotkan. Bahkan jika mereka sangat tidak mau, mereka harus tersenyum dan mengangguk. Senior, alangkah baiknya jika Anda bergabung dengan kami. Dengan Anda di sekitar, kami akan jauh lebih aman. Ini kehormatan kami. Aku, Suan Sang, terima kasih telah bergabung dengan kami, Senior. Kepahitan muncul di hati Suan Sang, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikitpun darinya. Sebagai gantinya, dia memasang wajah senang dan dengan cepat membungkus tinjunya di telapak tangannya untuk berterima kasih kepada Su Ming. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Cari tempat acak mana saja dan tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah dengan Heaven Traversers, saya secara alami akan datang menemukan Anda, kata Su Ming datar. Kempatnya segera mengalami keterkejutan dan kebingungan di hati mereka, tetapi tidak menunjukkan sedikitpun emosi di wajah mereka. Sebagai gantinya, mereka membungkus tinju mereka di telapak tangan ke arah Su Ming, lalu berubah menjadi busur panjang dan bermaksud untuk segera meninggalkan planet yang sekarang mereka sesali datang untuk masuk. Tapi awan hitam di langit masih ada dan terus menutup tempat itu. Kamu pergi begitu saja, Su Ming mendarat di tanah, lalu duduk dengan menyilangkan kaki. Empat orang di langit tertegun sejenak, lalu ekspresi Huayu berubah. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia mengangkat tangan kanannya, dan retakan muncul di telapak tangannya. Denas Chen Divinity dari pria dengan bulan air telah menutup matanya dan tidak sadarkan diri. Begitu Huayu melemparkannya keluar, dia melayang ke arah Su Ming. Pada saat yang sama, awan hitam berjatuhan di langit untuk membuka terowongan. Mereka melangkah ke dalamnya dengan cepat, dan dengan kecepatan tercepat yang bisa mereka kumpulkan, mereka dengan cepat meninggalkan planet yang mati. Rekan Taui Suan, kami, jangan katakan apapun, kita harus segera pergi. Orang jahat itu terlalu berani. Dia benar-benar berani membunuh Heaven Traversers. Ini seharusnya menjadi wilayah Heaven Traversers, dan pejuang yang kuat pasti akan segera tiba. Kita harus segera pergi. Suan Sang segera berkata, dia menggigit ujung lidahnya dan batuk seteguk darah untuk mengaktifkan Flaying Blood, sebuah art yang umum di antara para pembudidaya, tetapi jarang digunakan. Tiga lainnya melakukan hal yang sama. Bayangan merah darah mereka pergi ke kejauhan dalam sekejap. Setelah beberapa saat, mereka melarikan diri ke daerah yang jauh dari planet ini, tetapi Suan Sang tidak berhenti bergerak. Hanya ketika dia telah terbang sangat jauh ke kejauhan, dia menoleh untuk melihat kembali ke planet yang sekarang jauh dengan rasa takut yang berlama-lama di dalam hatinya. Hanya tingkat kultivasi yang dia miliki. Dia dengan mudah membunuh orang-orang di alam kalpabulan, jadi mungkinkah dia monster di alam kalpasurya? Rekan Tao Is Yun, kamu mungkin masih meremehkan orang itu. Aku mengamatinya dan menyadari betapa santai dia membunuh ketiga penjelajah surga di alam kalpabulan. Orang semacam ini pasti lebih kuat dari kultivator rata-rata di alam kalpasurya. Dia bisa melawan Master of Faith, Life, dan Deat. Orang yang mengucapkan kata-kata ini dengan tegas adalah Huayu, orang dengan kemampuan ilahi untuk menyegel jiwa orang lain. Ekspresinya gelap, dan ketika kata-katanya keluar dari mulutnya, mereka segera membuat tiga lainnya terdiam. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang orang itu. Entah kenapa, saat aku melihatnya, aku merinding di sekujur kulitku. Sejujurnya, saya telah melihat banyak orang dalam hidup saya, tetapi tidak satupun dari mereka yang seperti orang ini. Aura jahat tentang dia tak terlukiskan. Hmm, saya punya perasaan itu juga. Seolah-olah ada kejahatan dalam dirinya yang bisa mencekik orang lain. Sepertinya semua orang memiliki perasaan yang sama. Aku merasakan hal yang sama juga, dan karena dia benar-benar berani tinggal di planet kultifasi itu, itu berarti dia pasti memiliki kekuatan yang memungkinkan dia untuk tidak takut pada Master of Faith, Life, dan Deat dari Heaven Traversers. Dia meminta untuk pergi bersama kami ke pembakar debu. Haruskah kita menunggu? Kempatnya terdiam lagi, dan ketiganya melihat ke arah Suan Sang, yang merupakan pertanda bahwa dia adalah pemimpin dalam grup. Ekspresi Suan Sang berubah. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi. Saat dia akan berbicara, ledakan keras datang dari galaksi yang jauh, dan itu sangat keras bahkan mereka bisa mendengarnya. Di galaksi ini, ledakan seperti itu hanya bisa berarti satu hal. Sebuah planet telah runtuh. Ekspresi kelompok berubah secara drastis, dan mereka segera mengarahkan pandangan mereka ke sumber ledakan itu. Kemudian, mereka melihat dampak yang dibentuk oleh planet yang menghancurkan dirinya sendiri dan cahaya cemerlang yang sulit diungkapkan dengan kata-kata di kejauhan. 950.